atas nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat yang masih diberikan kepada kita hingga hari ini. Teman-teman semua, salawat serta dalam juga kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua sehingga pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alami. Yang kami hormati Ibu Kurnia Widya Stuti SKM selaku ketua majelis taklim muslimat An-Nabawi beserta para pengurus, yang kami hormati narasumber kita Ustazah Syifa Fadillah yang saat ini masih dalam perjalanan, komunitas Samata yang bersinergi dengan muslimat An-Nabawi, sponsor dan media partner yang mendukung terlaksananya kajian pada hari ini dan khususnya seluruh jamaah yang hadir hari ini yang dirahmatin oleh Allah SWT. Marilah kita buka kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadi nabiya wa rasulah, rabbi zikni ilman warzukni fahman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mora Permata Saritazir, yang insya Allah akan membantu acara kita pada hari ini. Untuk kelancaran acara kajian kita pada hari ini, kita mempersilahkan awali dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Tania Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 ke muslimah-muslimah yang ada di kota Tangerang ya teman-teman oh iya perkenalan diri dulu ya saya tadi, saya linda saat ini diamanahi sebagai ketua samata saat ini gitu ya sudah sekitar 2 tahun tapi untuk samata sendiri sudah berdiri sekitar 5 tahun jadi memang fokus kami adalah muslimah-muslimah yang usianya itu usia-usia kampus gitu ya sekitar 18 sampai 25 tahun tapi walaupun sekarang juga saya sendiri juga mungkin sudah lewat kali ya tapi alhamdulillah masih Allah kasih amanahkan saat ini ya izinkan saya memulai presentasi ini dengan membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW hadis ini diroetkan oleh Atta Berani dari Umus Salama wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat karena sholat mereka puasa dan ibadah mereka kepada Allah ya Masya Allah teman-teman dari hadis ini kita sebagai wanita gitu ya sebagai perempuan harus bersyukur gak sih karena Allah tuh udah kasih kelebihan pada kita gitu ya sebagai seorang wanita spesial dan Allah bilang kita itu apa ya kelebihannya itu lebih dari bidadari-bidadari surga gitu ya cuma dengan apa dengan sholat kita dengan puasa kita dengan ibadah kita Masya Allah gitu ya itulah apa namanya yang saya kagumi gitu ya dari penciptaan wanita gitu ya karena dengan kita ibadah aja gitu ya dengan kita taat sama suami aja itu bisa menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga gitu tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita sebagai perempuan tetap juga bisa keluar gitu ya tetap bisa beraktifitas di luar tetap bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu nah misi kami dari Samata meningkatkan kualitas dan kapasitas muslimah muda islam agar dapat menjalankan peranannya secara optimal dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan gitu jadi ini misi kami teman-teman jadi program-program yang Samata buat itu kami coba fokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita gitu ya karena kan tadi peranan kita itu bukan cuma apa sebagai hambanya Allah aja gitu ya tapi sebagai apa individu yang kemudian nanti gitu ya akan menjadi istri gitu ya bagi yang belum menikah yang akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi seorang yang nantinya akan bermasyarakat gitu kan jadi kami berusaha gitu ya karena Samata sendiri itu kan tadinya di apa ya kalau ingat flashback gitu mungkin zaman dulu ketika kita akhirnya membentuk komunitas Samata ini kita juga belum menikah gitu ya dan kita tuh pengen belajar bareng sesuai tagline kami learning, sharing, and caring gitu jadi kita pengen Samata itu bisa jadi tempat belajar bareng-bareng jadi tempat belajar untuk berbagi dan sama peduli gitu ya dengan program-program yang kami adakan berikutnya gitu jadi Masya Allah sudah sekitar 5 tahun lebih Samata berada dan kami berharap sih ya Samata bisa apa ya semakin semakin meluaskan lagi gitu ya dakwahnya ya oke mungkin ini nah untuk program-program kami sendiri gitu ya kami punya kelas dasar soft skill tapi untuk saat ini kami off-off-kan dulu gitu ya kelas dasar soft skill ini ada public speaking class ada tahsin class ada design and photography class ada english class nah english class ini biasanya saya isi sendiri gitu ya karena kebetulan alumni bahasa inggris jadi apa yang kira-kira bisa bermanfaat maka apa namanya saya pakai gitu ya untuk mengajarkan bahasa inggris di teman-teman komunitas Samata gitu selain kelas dasar soft skill kita juga biasanya ada kajian atau webinar gitu ya dan ada kajian muslimah secara umum dan ada kajian fikir juga jadi kebetulan gitu ya teman-teman kemarin tuh gak berapa tahun dua tahun lah sekitar dua tahun itu di Samata itu ada Ustazah Fiki Hairani gitu ya beliau alumni al-lazar dan apa namanya apa itu tuh majernya ya majernya itu juga tentang fikir gitu jadi alhamdulillah banget akhirnya apa ya kita punya kajian rutin bersama Ustazah Fiki apa yang kita bahas ya tentang fikir-fikir apa kemuslimahan gitu dan itu kita juga punya program Samata Menyapa jadi kita punya WAG atau Whatsapp Group itu biasanya kita tiap hari kasih apa ya kata-kata gitu ya untuk sahabat Samata yang ada di WAG Whatsapp Group atau juga lewat IG kami di atas muslimah Tangerang itu sih dan upcoming programsnya Insya Allah gitu ya di bulan Ramadan besok kita akan ada My Journey with Al-Quran jadi ini sebenarnya program tahunan yang sebenarnya sebelum pandemi itu kita lakuin offline ya cuma karena pandemi akhirnya sempat off dan apa namanya jadi akhirnya kita berusaha gitu ya tahun ini karena semuanya sudah bisa offline semoga yang My Journey with Al-Quran tahun ini bisa kami adakan secara offline gitu dengan apa namanya Insya Allah mengundang Hafizah gitu ya Hafizah yang Insya Allah sudah mumpuni juga gitu sama yang kedua itu ada kelas Hasamata yang kurikulumnya kami buat khusus untuk para muslimah jadi ini upcoming ya jadi Insya Allah ditunggu aja pantengin aja IGnya Samata di atas muslimah Tangerang dan yang paling apa namanya ya paling upcoming lagi gitu ya itu besok teman-teman kita punya kajian Viki temanya Brain, Beauty, Behavior Based on Islam jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana secara apa namanya berhias yang sesuai dengan syariah kita gitu ya sesuai dengan Islam teman-teman boleh ikutan di kajian Viki Muslimah Insya Allah akan diadakan secara online via Zoom jadi daftar aja di pokoknya gampangnya kein aja deh IGnya Samata di atas muslimah Tangerang gitu ya oke mungkin itu sih tanbah berpanjang kalam semoga teman-teman bisa apa namanya nanti itu pokoknya semua berita semua apa itu akan ada di IG kita di atas muslimah Tangerang teman-teman boleh kepoin aja di situ Insya Allah kita akan update terus di situ baik afwan minkum kalau ada salah-salah kata sekali lagi terima kasih untuk pihak MPM Anabawi yang sudah memberikan kesempatan buat Samata hadir di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kemudian IG at mtm.annabawi dan tik minimal tiga teman kamu buat caption yang semenarik mungkin seputar kajian kita pada pagi hari ini teman-teman yang dirahmati Allah muslimat Anabawi mempunyai visi menjadi wadah tersebarnya ilmu manfaat dan perkat ukuah bagi umat khususnya muslimah banjarwijaya dan sekitarnya begitu pula tujuan kami mengadakan kajian pada hari ini yaitu memperkuat ukuah sesama muslimah yang merupakan hal yang paling penting untuk terus kita lakukan agar terciptanya lingkungan islami yang kondusif selain itu tentunya menambah ilmu tentang rumah tangga yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini tak kenal maka tak sayang izinkan kami memperkenalkan ketua majelis taklim muslimat Anabawi kepada ustazah Kurnia Widya Stuti SKM kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hati kita semua sehingga dimudahkan langkah kita meskipun cuacanya enak-enak sedap ya buat tarik selimut lagi apalagi disini banyak yang masih muda-muda ya kayaknya kita yang udah tua ada disini ada yang belum menikah banyak mudah-mudahan sekeluarnya dari majelis ini Allah mudahkan untuk mendapatkan jodoh laki-laki yang soleh laki-laki calon penghuni surga Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin yang udah punya anak banyak juga ya jadi Masya Allah mudah-mudahan majelis ini dicintai baik dari yang apa kaum milenial ya sampai ibu-ibu juga teman-teman semuanya ya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak kurang rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga dengan cinta kita kepada Rasulullah menghantarkan cinta Allah kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin yang saya hormati Ketua Yayasan Pembina dan seluruh pengurus DKM juga pengurus Muslimat dan Panitia serta ada ibu-ibu dari Korwil-Korwil yang ada di Banjarwijaya Ya Masya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat berkah dan dalam kemudahan teman-teman semuanya sambil kita menunggu pembicara hari ini temanya mengundang penasaran kalau saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita menjadi wanita surga mau teman-teman maunya ragu-ragu apa beneran 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 siapa yang mau jadi wanita penghuni surga Masya Allah saya juga mau ya kalau kita mau jadi wanita penghuni surga maka kita harus kenal pemimpinnya siapa pemimpin penghuni surga ada yang tahu ngacung yang tahu yang ngacung dapat door price nih siapa Siti Khadijah kurang tepat yang jadi pemimpin yang jadi penghulu surga Sayyida Fatima Fatima Az-Zahro Masya Allah jadi pimpinan surga untuk para wanitanya penghulu surga itu adalah Fatima Az-Zahro siapa beliau iya putrinya Rasulullah iya Fatima Az-Zahro dimana Rasulullah itu kalau memanggil beliau wahai anakku yang seperti ibunya yang mengurus ayahnya gitu ya apa intinya seperti itu wahai umma abiha jadi dia itu anak yang udah seperti ibunya yang begitu telaten mengurus Rasulullah indah sekali julukannya kita pernah gak dipanggil oleh ayah kita dengan panggilan yang dengan gelar yang menyejukkan wahai anakku ahli surga ku ada yang dipanggil seperti itu wahai anakku yang soliha paling banter itu ya gak apa-apa Alhamdulillah itu jadi doa gitu ya nanti teman-teman kalau jadi ibu kalau udah punya pasangan punya anak oh udah punya nih nama panggilan yang lebih dahsyat lagi jadi kita panggil anak kita dengan panggilan surga anakku calon penghuni surga anakku bidadari surga ku mudah-mudahan ketika orang tua mengucapkan itu itu akan menjadi doa ya teman-teman dan ibu-ibu semuanya ya hadirnya kita disini tentu atas karena izin Allah supaya kita bisa merasakan lapis-lapis keberkahan berapa banyak lapis-lapis keberkahan yang Allah berikan hari ini teman-teman datang kesini ketemu menatap wajah teman-teman semuanya dengan cinta dan kasih sayang itu berkah teman-teman duduk di masjid itu berkah teman-teman mendapatkan teman baru mendapatkan ilmu itu berkah bahkan kita menatap orang soleh menatap guru menatap ustaz atau ustazah ngeliatin aja itu dapat pahala dan itu berkah semoga pulang dari sini semakin bertambah keberkahan keberkahan kita di dalam rumah kita dalam kehidupan kita yang akan menghantarkan keberkahan yang lebih banyak lagi teman-teman semuanya ya bagaimana Fatimah Az-Zahra sebagai pribadi surga sebagai anak dia adalah anak yang sangat menyenangkan anak yang selalu menjadi pelipur larah ketika Rasulullah bersedih beliau langsung mendatangi Fatimah bagaimana Fatimah dibentuk dididik oleh ibundanya untuk dipersiapkan sebagai penguat Rasulullah jadi bagaimana kita yang belum menikah jangan galau aja tapi perbaiki kualitas diri kita ketika kita memperbaiki kualitas diri kita fokus dengan urusan memperbaiki diri maka insyaallah Allah akan hantarkan jodoh yang juga hari-harinya agendanya sibuk untuk memperbaiki kualitas diri jadikan setiap hari kita agenda kita bersama dengan Allah kita cek hari ini agenda kita bersama Allah itu apa udah ada belum agenda kita program kita sama Allah ketika kita menyibukkan diri bersama Allah maka Allah itu enggak akan rela kalau kita dapetin orang yang enggak sibuk sama Allah wanita yang mulia tentu akan memuliakan dirinya wanita yang mulia istri yang mulia itu memuliakan pasangannya tetapi wanita yang hina dia akan menghinakan suaminya seorang wanita ketika tidak menjaga kata-katanya berlaku kasar keras kepada pasangannya dia telah merendahkan suaminya karena sebagaimana ayat yang tadi dibaca Arrijalu Kowamuna Alan Nisa bahwa laki-laki adalah pemimpin dan kita wanita bagaimana kita menjadi pendukung ketaatan suami menjadi pendukung agar pasangan kita ini menjadi pemimpin di dalam rumah tangga teman-teman yang soliha semuanya bagaimana Fatima Azhara dididik oleh Khadijah Ibunda Khadijah kalau Rasulullah datang ke rumah masuk ke rumah itu ketika Khadijah sudah tidak ada setelah wafat Fatima punya kebiasaan kalau ayahnya datang itu disambut digandeng ayahnya terus ayahnya disuruh duduk di kursi kesayangannya kira-kira teman-teman yang belum menikah sama Umi Abi ayah ibu papa mama kalau papa pulang kerja sempat tidak bukakan pintu kemudian menggandengnya atau sibuk dengan gadgetnya atau sibuk dengan urusannya ya Masya Allah ya makanya kenapa Rasulullah itu begitu cinta kepada Fatima ya bayangin datang ke rumah disambut dituntun didudukin jadi Fatima itu julukannya memang betul ya sebagaimana ibunya anak yang menjadi ibu bagi ayahnya itu julukan Rasulullah kepada Fatima bagaimana ibunda Khadijah mengajarkan yang demikian jadi pada saat Khadijah sebagai istri Rasulullah ternyata juga begitu dhuh kayaknya kita belum begitu ya Bu Ana udah belum sih kita nuntun suami belum tapi mudah-mudahan dengan lapis-lapis keberkahan hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa mengambil berkah taat yang namanya berkah di dalam rumah tangga itu banyak banget ngambilin minum ya gak hanya yang sudah menikah yang belum menikah ngambilin minum buat ayahnya bantuin masak untuk ibunya bantuin masak ibunya terus apa lagi nemenin adik belajar Masya Allah banyak berkah jadi kalau pengen dapet jodoh langit jodoh langitan maka kerjakan berkah ambil banyak sebanyak banyaknya peluang untuk mendapatkan berkahnya taat kalau belum menikah berkahnya taat itu ada pada orang tua kunci di surga itu ada pada orang tua kalau sudah menikah ada pada suami jangan sampai kuncinya hilang ya kalau kuncinya hilang repot ya kalau orang tua kita sampai marah ya takutnya nanti kuncinya hilang gimana kita mau masuk surga ya teman-teman ya bagaimana Fatimah begitu lembut kepada ayahnya sehingga ketika ayahnya bersedih Fatimah juga yang menghiburnya ketika Rasulullah bersedih ya pada suatu ketika Rasulullah sholat ya orang-orang musyrik mereka menimpakan kotoran ya di punggungnya Rasulullah jeruan jeruannya onta ya kan berat ngeliat onta aja gede berat gitu kan ya jadi Rasulullah mau bangun dari sujud itu masih belum mampu gitu ya karena berat dan karena sedih gitu ya lalu kemudian Fatimah membersihkannya enggak pakai jijik ya enggak pakai geli dengan penuh cinta dibersihin ya lalu kemudian Rasulullah bangun dari sujud ya ya Masya Allah ya bagaimana Fatimah ini memang dicetak ya kita para ibu ya bagaimana berusaha untuk mencetak anak kita pepatah mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu setiap langkah seorang ibu setiap langkah seorang wanita itu sedang mencetak karakter anak baik dia sudah menikah maupun yang belum menikah jadi teman-teman sebenarnya kita ini yang belum menikah sedang mencetak langkah kita itu kemana aja ya Allah akan merekam perjalanan kita rekam jejak kita itu akan menghasilkan karakter anak yang nanti kita bentuk maka selagi Allah belum hantarkan jodoh ya perbanyaklah mencetak kebaikan supaya nanti karakter yang kita ciptakan karakter yang kita cetak itu adalah karakter yang Allah cintai ya bagaimana kita bisa mendatangkan senyumnya Allah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah karena sesungguhnya ibadah-ibadah kita ini bukan untuk hanya mencapai surga tapi supaya Allah itu senang senang sama kita gitu bentar lagi kita mau ramadhan jangan hanya menargetkan supaya dapat laylatul kodar ya Allah supaya aku mau ibadah supaya dapat laylatul kodar tapi azam di dalam hati kita di dalam niat kita dalam pikiran kita ya Allah aku pengen beribadah supaya Allah senang supaya Allah cinta sama kita karena kata ulama siapa yang paling banyak nanti menikmati nikmatnya surga dia adalah yang ketika di dunia dia sibuk sekali beribadah dan lelahnya ibadah yang dia lakukan itu hingga dia mendapatkan nikmatnya beribadah jadi orang yang di dunia sibuk nyari lezatnya ibadah capek nyari lezatnya ibadah itu nanti yang paling banyak merasakan nikmatnya surga tadi ada yang dari mana ini yang paling jauh dari mana yang paling jauh tadi dari mana ada yang dari Jakarta ada yang dari Jakarta Masya Allah Jakartanya mana boleh lah dikasih doorpress Jakarta mana dari Jakarta Barat di Pegadungan Masya Allah luar biasa ini Barakallah dapet doorpress biar jadi kenang-kenangan semoga ketulusan kita dalam menghantarkan kajian ketulusan panitia ketulusan yang hadir bisa meluaskan kebaikan sya Allah kadang-kadang yang berbicara di sini yang berbicara di depan itu belum tentu lebih baik dia menjadi baik karena Allah menutup aibnya dia menjadi baik bisa jadi karena keberkahan doa dari yang mendengarkannya jadi bisa jadi yang duduk teman-teman yang duduk ibu-ibu yang mendengarkan bisa jadi jauh lebih mulia daripada saya yang sedang berbicara oleh karena itu sebuah majelis sebuah silaturahmi yang diridoi oleh Allah senantiasa ketika bertemu karena Allah dan ketika berpisah berpisahnya itu saling mendoakan jangan sampai ketika kita bersilaturahmi pulangnya begitu saja tapi saling mendoakan baik kita kembali sambil nunggu ustazahnya semoga tidak pada bosen dengerin insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan kembali ke kisah Fatimah ketika Fatimah ini menjadi anak dia bisa menghilangkan kesedihan jadi kalau pengen jadi anak yang nantinya ahli surga jangan bikin orang tuanya sedih jangan bikin orang tuanya kecewa kecuali ketika mungkin ada hal-hal prinsip yang tidak bisa tidak kita harus memilih Allah tapi komunikasikan dengan baik sehingga tidak membuat orang tua tersinggung ya sebagaimana Fatimah dengan orang tuanya begitu cintanya Rasulullah kepada Fatimah semoga kita semua menjadi pribadi yang mencintai orang tua dan dicintai orang tua ya kalau sudah dapat ridho dari orang tua Masya Allah jalannya berkah jalannya mudah ada waktu itu kisah yang diceritakan oleh konsultan rumah tangga ada sebuah rumah tangga usia rumah tangga itu sudah 15 tahun ya tapi kondisinya sering banget berantem ketika mereka suami istri ini bolak-balik mau pisah bolak-balik mau divorce gitu ya jadi enggak jadi enggak maju mundur cantik akhirnya berkonsultasi ketika ditanya oleh konsultannya bagaimana hubungan dengan orang tuanya si menantu dengan mertuanya si anak dengan orang tuanya ternyata selama 15 tahun mereka berumah tangga rumah orang tuanya itu dekat tapi mereka tidak pernah berkunjung tidak pernah mendatangi rumah orang tuanya resepnya cuma satu kata konsultan tadi konsultan tadi datangi orang tuanya lalu minta maaf dan ternyata ketika ditatangi minta maaf minta rido apa sih yang menyebabkan rumah tangga mereka seperti itu ternyata ketidak ridoan orang tuanya itu menyebabkan si ibunya ini berdoa supaya rumah tangganya enggak baik-baik saja namanya manusia kita tidak kok gitu sih kita enggak bisa begitu juga kan tapi setelah dimaafkan setelah meminta maaf sudah rilis rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik-baik saja sakinah mawadah warahmah jadi orang tua itu sangat penting kedudukannya bagi kita seorang anak semoga kita bisa menjadi anak yang menjadi pelipur larah buat kedua orang tua kita anak yang menyenangkan makanya doanya begitu robbana hablana min azwajina wazurialtina kurota ayun semoga pasangan kita anak-anak kita itu dipandang kalau memandangnya menambah iman di dalam hati kita jadi bertambah ketika memandangnya semoga keturunan-keturunan kita menjadikan kita semakin bertambah ada lagi kisah anak dan mertua mungkin kisah ini juga sudah banyak di share bagaimana seorang menantu yang dia ketika itu sangat tidak menyukai mertuanya dia dia merasa bahwa mertuanya itu sering membuat dia tidak nyaman sehingga kemudian ini di zaman dulu dia datang kepada dukun tabib wahai tabib bisa enggak engkau berikan obat racun yang bisa nantinya membuat mertuaku mati tapi pelan-pelan supaya enggak kelihatan tega tega banget kayak di sinetron lalu kemudian kata si tabib baik dikasih lah dia obat bubuk sebanyak 30 sebulan ketika engkau memberikan obat ini berikan dengan kasih sayang gimana coba ngasih racun tapi pakai kasih sayang maksudnya supaya enggak kelihatan datengin mertuanya yuk diminum obatnya begitu dijalani hari pertama dia begitu dateng ke mertuanya diminumin lama-lama si menantu ini jatuh hati yang tadinya dia pikir mertuanya itu ingin memisahkan dia dengan suaminya tapi ternyata mertuanya itu baik banget sampai bilang ya sama suaminya istrimu dijaga istrimu disayang kalau perlu kasih warisan yang disona sana sana seperti itu lalu kemudian dia buru-buru datang ke tabib ya Allah kok aku udah jatuh cinta sama mertuaku gitu ya akhirnya dia datang ke tabib bilang wahai tabib aku merasa bahwa mertuaku begitu mencintaiku dan aku sekarang jadi cinta sama dia ya tolong dong gimana caranya supaya racun-racun yang sudah aku berikan ada gak penawar racunnya dia panik kan ya ya gimana kata si tabib akhirnya si tabib bilang ketahuilah sesungguhnya yang aku berikan itu bukan racun ya cuma serbuk biasa tapi yang membuat racun itu adalah hatimu ya karena dia udah bersuuzon 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 terus ya akhirnya yang membuat penyakit itu adalah hatinya sendiri ya yang membuat kerusakan pada diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri ya makanya ada istilah ambil cinta di langit tebarkan di bumi ya kita ambil iman kita cinta kita di langit sebanyak-banyaknya kita dekati Allah supaya kita bisa menebarkan cinta di bumi jadi ketika kita beruhuwa ketika kita dalam hubungan anak dan orang tua dalam hubungan istri dengan suami itu yang ada cinta aja gitu ya gak ada benci karena kita udah ngambil cinta di langit ya Masya Allah beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati yang namanya peringatan Israq Mi'raj ya kita bisa mengambil hikmah bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha apa itu Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha artinya puncak tertinggi udah gak ada lagi puncaknya Allah itu ya di Sidratul Muntaha dan satu-satunya manusia yang bisa bertemu di puncaknya Allah puncak tertinggi itu adalah Rasulullah langsung berdialog berdialog sama Allah langit satu ke langit yang berikutnya dari jarak dari langit satu ke langit yang kedua tahu gak teman-teman berapa banyak berapa lama perjalanannya 7 juta tahun ya ada gak disini yang umurnya 100 tahun separohnya aja gak ada ya perjalanan langit satu ke langit dua nah ini 7 langit 7 lapis langit dijalani oleh Rasulullah dalam waktu semalam belum lagi melewati arsnya Allah ya yang katanya arsnya Allah itu seluas langit dan bumi lebih luas daripada langit dan bumi ya jadi bisa kebayang ya 47 x 7 berapa 49 juta tahun perjalanan 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 kita ke Surabaya Jakarta ke Surabaya 17 jam gak ada separohnya perjalanan Rasulullah tapi ini Rasulullah berjalannya dalam waktu semalam ya dan disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah mengambil cinta di langit ya kalau Rasulullah ngambil cintanya emang beneran langsung ke langit ya langsung ketemu sama Allah sehingga begitulah kepribadian Rasulullah selalu menebarkan kasih sayang gak ada kebencian ya kembali ke tadi ya kisah yang tadi mertua tadi ya sampai akhirnya apa kembalilah mereka rumah tangganya Sakinah mawadah warah happy ending ya karena apa karena kebersihan hati pun kita dengan orang tua jangan pernah kotor hati kita seuzon sama orang tua eh kadang orang tua itu kan iya orang tua ngatur mulu ya gak boleh pulang malam padahal teman-teman yang lain boleh pulang malam gak boleh naik apa tuh grab atau gojek gojek ya yang lain boleh gitu ya orang tua insyaallah lebih tahu apa yang diinginkan atau apa yang terbaik untuk anaknya ya berhusnuzon aja dulu ya ya Allah orang tua aku betapa cintanya dia kepada aku sehingga penuh perhatian ya jadi ketika kita husnuzon insyaallah akan turun kebaikan begitu juga dengan suami ya ketika suami marah ya Allah suami marah makhluk Allah makhlukmu ya Allah sedang marah gitu ya jadi semua baik ya semua kita apa kita terima dengan baik dengan lapang hati yang kedua ya tadi sebagai anak ya yang kedua sebagai istri ya kayaknya yang yang udah nikah lebih sedikit jangan-jangan coba ibu-ibu yang sudah menikah berapa banyak oh banyak juga gitu jadi gak apa-apa dong ya saya cerita ya bagaimana Fatimah sebagai istri ya masyaallah kita kenalan ya sama pemimpin surga supaya kita pun nanti jadi rombongannya para pemimpin surga ya beruntungnya Fatimah ya beruntungnya Ali mendapatkan istri seperti Fatimah yang lembut kata-katanya gak pernah ngelawan ya takut sekali untuk berucap kasar kalau ibu-ibu kalau perempuan gak usah diajarin ngomel ya bu ya saya gak ada resep bagaimana marah resep bagaimana ngomel karena perempuan itu kalau kata psikolog dia harus mengeluarkan 20 ribu kata-kata dalam sehari sedangkan laki-laki paling cuma 6 ribu ya nih teman-teman yang belum menikah nanti jangan bingung kenapa suaminya mendadak diem aja yang udah nikah kemarin ada yang curcolnya aduh kenapa ya suamiku gak mau ngomong saya itu sampai paksa-paksa suami saya buat ngomong ada fase dimana laki-laki itu menyelesaikan masalah itu dengan diam kalau perempuan menyelesaikan masalah itu dengan ngomong kalau belum ngomong belum curhat rasanya belum selesai hati-hati yang punya medsos jangan sampai menumpahkan permasalahan di medsos cukup kita saja bagaimana Fatimah ketika suatu hari itu sedih banget dia mengucapkan kata-kata yang dia sendiri gak tahu apa sih yang bikin suaminya itu tersinggung sehingga ahli itu marah marahnya juga gak yang marah KDRT gitu ya marahnya itu cuma diam gak berkenan gitu ya dan itu membuat Fatimah nangis terus ya maafkan aku maafkan aku gitu ya tapi ali cuma diem aja lalu kemudian ali pergi tapi sudah memaafkan Fatimah tapi Fatimah gak enak kita bu yang sudah berumah tangga kalau lagi habis berantem sama suami tiba-tiba terus suami pergi ya itu rasanya ada yang ganjel gak sih ganjel mau masak gak enak mau tidur gak enak atau ada yang enak aja tidur yes suami pergi ya nah Fatimah gak gak karu-karuan perasaannya sampai akhirnya Fatimah mendatangi Rasulullah kata Rasulullah kenapa nangis gitu ya ali gitu ya aku udah menyakiti ali kata Rasulullah Rasulullah bukannya ngebelain Fatimah nah ini kita belajar juga menjadi mertua menjadi orang tua ketika nanti mungkin anak kita curhat kepada kita jangan langsung marahin menantu tapi justru nasehatin ada apa gitu ya sampai kata Rasulullah udah dinasehatin udah ditanya kenapa aku tidak tahu kenapa apakah aku salah ngomong gitu ya sehingga ali itu marah gitu lihatlah bagaimana Fatimah orang yang sudah dijamin masuk surga yang sudah dijamin menjadi pemimpin wanita di surga itu sedih ya ketika menyakiti kunci surganya gak mentang-mentang ih kenapa sih baper suamiku biarin aja nunggu dia minta maaf gitu ya gak seperti itu gak mentang-mentang dia anak Rasulullah yang udah dijamin masuk surga sehingga dia seenaknya ya tapi bagaimana cintanya Fatimah lembutnya Fatimah sehingga mendatangi Rasulullah terus Rasulullah nanya apakah tadi ketika ali pergi suamimu pergi kan manggilnya ali-ali aja gak kayak kita mas atau ayang beb kalau di Arab gak begitu ya langsung nyebut nama tapi teman-teman jangan begitu kan di Arab begitu jadi panggilnya woy ke suami manggilnya woy apa kalau itu guys guys hello guys gak seperti itu gitu ya jadi manggilnya ali-ali aja gitu kata Rasulullah apakah tadi ketika ali pergi dia sudah memaafkanmu sudah terus apa lagi aku takut takut ya Rasulullah takut banget gak dapet kunci surga ya Allah begitu kadang kalau kita perempuan yang salah siapa gitu ya perasaan kalau suami itu atau laki-laki itu selalu bilang perasaan yang salah dia ujung-ujung kenapa aku juga yang salah gitu ya perempuan itu pinter banget gitu ya karena memiliki sejuta kata-kata sehingga bisa membalikkan yang tadinya salah jadi benar yang jadinya benar jadi salah lalu kemudian kata Rasulullah Bahai Fatimah seandainya suamimu tidak ridho kepadamu tidak memaafkanmu maka aku gak ikut-ikutan aku gak tanggung jawab terhadapmu Masya Allah itu Rasulullah Rasulullah gak mau ikut-ikutan kalau ternyata Allah marah kalau ternyata nanti Allah memasukkan dia ke dalam neraka sampai kayak begitu Rasulullah karena taatnya seorang istri itu benar-benar kepada suami maka cari ridho suami sampai benar-benar dapat pulang dari kajian minta maaf minta ridhonya suami yang belum menikah pulang dari kajian ujuk-ujuk langsung datengin orang tuanya langsung minta maaf ya Masya Allah orang tua itu paling seneng kalau anaknya minta maaf kalau anaknya cium tangan teman-teman beberapa hari yang lalu saya ngisi kajian di kampung ya ketika saya menyampaikan tentang ridho suami ibu-ibu nanti pulang dari sini cium tangan ya sama suami apa jawabnya gak mau disini kalau saya bilang nanti teman-teman pulang dari sini cium tangan suami cium tangan orang tua mau gak pinter kenapa ternyata ketika saya tanya emang harus ya ustazah harus kenapa memang gak mau saya kan suami saya udah ngkong-ngkong lah terus kenapa gak malu cium tangan dari dulu sampai sekarang saya gak pernah cium tangan emang kenapa saya bilang gitu ya soalnya suami itu kalau kita cium tangan jadi belagu ya Allah astagfirullah ini beneran gitu kan ya ya Allah ini gak nyampe 20 kilo dari sini saya bilang Masya Allah bersyukur kita itu bisa cium tangan sama pasangan mau cium tangan sama orang tua itu berarti ada rahmat Allah dalam hati kita bersyukur ternyata di sebagian penduduk ya sebagian masyarakat kita cium tangan adalah sesuatu yang tabu makanya Banten terutama Tangerang ya kasus perceraian di dalam rumah tangga itu paling tinggi coba bisa dilihat coba di google ya emang kenapa soalnya belagu terus ada saya ustazah gitu ya cium tangan pada saat menikah itu aja abis itu enggak pada saat muda itu aja ya Allah bangga lagi gitu kan ya jadi memang ketika kajian-kajian banyak ibu-ibu yang dateng tapi enggak seimbang suaminya enggak ikut kajian suaminya enggak mendapatkan pencerahan makanya kita bermohon kepada Allah supaya pasangan kita pun dilembutkan hati kalau misalnya ya sudah terlanjur dulu pakai pacaran dulu enggak tahu harus menikahnya harus seperti apa terus berusaha terus berdoa sharing kajian jangan sharing kajian ini ini ayah katanya enggak enggak begitu dengan sharing bareng-bareng insya Allah mudah-mudahan dilembutkan hatinya begitu ya jadi buat mereka ternyata cium tangan itu sesuatu yang tabu jadi udah enggak mau ya mereka cium tangan itu setahun sekali ya pada saat lebaran saya bilang ibu-ibu ngajarin anak cium tangan enggak iya ngajarin ngajarin anaknya nyuruh anaknya cium tangan tapi dia sendiri enggak cium tangan ya jadi nanti hasilnya anaknya akan tercetak sebagaimana ibunya ya akan ngeri seperti itu ya kembali lagi tentang peran Fatimah sebagai istri ya bagaimana Fatimah dengan Ali ya itu adalah pribadi yang sangat pemalu saking malunya syetan itu enggak tahu kalau mereka jatuh cinta ya syetan aja enggak tahu coba ya teman-teman ibu-ibu syetan itu enggak tahu apa yang ada di dalam hati kita kalau kita enggak menunjukkannya kalau kita enggak jutek ya misalnya nih sebelah dia enggak suka main sebelah atau ketika kita melihat di medsos ya apaan sih ini dia stalkingin gitu kan stalkingin terus setan tahu wah dia stalkingin cowok nih digodain Fatimah dengan Ali itu menutup ya sangat malu sekali ya sehingga setan aja enggak tahu saking pemalunya sehingga enggak digoda ya kalau kita kan kadang-kadang gitu udah tahu seneng cerita sama yang lain nah udah setannya makin tahu setannya menggoda lebih dahsyat ya ketika mereka sudah menikah Fatimah itu jadi Fatimah dengan Ali itu enggak yang serius terus belajar agama terus ya berdua belajar agama terus jangan dibayangkan seperti itu ya bagaimana Fatimah dengan Ali pun ada becandanya Fatimah pernah ngomong begini sama Ali Ali ya dulu sebelum menikah aku selalu memperhatikan curi-curi denger ya laki-laki yang aku curi denger itu ketika Rasulullah memper apa menyeru menyeru untuk berjihad apakah dia ikut jihad ya aku curi-curi denger lalu kemudian ketika sepulang Rasulullah pulang dari berjihad aku curi-curi denger apakah laki-laki yang aku taksir gitu ya yang dia jatuh hati itu pulang dengan selamat atau enggak cuma curi-curi denger enggak pakai nulis status pulang dengan selamat enggak begitu si cinta ikut berjihad enggak begitu terus apa jawaban Ali kata Ali dan ternyata wahai Fatimah engkau kecewa karena laki-laki yang engkau ingin menjadi suaminya itu ternyata tidak menjadi suaminya ternyata aku yang jadi suaminya engkau kecewa apa kata Fatimah tidak wahai Ali karena laki-laki itu adalah kamu ya Masya Allah ya indah sekali gitu ya bahasa candaan mereka ya bahasa kolbu ya diantara mereka dan pernah suatu kali Ali ya ketika melihat Fatimah Ali juga pinter ngerayu gitu ya ya teman-teman siapin rayuan ya jangan sekarang ibu-ibu yang udah nikah ya gak usah malu ngerayu suaminya ya karena dalam kehidupan Ali dan Fatimah yang dikenal sebagai pribadi yang sangat pemalu pun ternyata juga saling memuji ya saling menggoda apa godaan Ali kepada Fatimah suatu ketika Ali itu melihat Fatimah bersiwak ya gosok gigi lalu kemudian dia bilang pakai puisi cuma saya gak hafal ya wahai siwak beruntungnya engkau karena dipegang sama sampai masuk ke dalam mulutnya Fatimah gitu jadi betapa Ali itu juga merayu Fatimah Fatimah yang diomongin begitu tersipu-sipu malu ya jadi hanya engkau siwak dan aku yang bisa masuk ke dalam mulutnya Fatimah mungkin seperti itu ya jadi Masya Allah ya ada rayuan itu sebagai istri ya bagaimana Fatimah sangat takut ya kepada suaminya karena takut kunci surganya hilang seorang istri yang memuliakan suami ya dia akan dimuliakan oleh Allah ya mudah-mudahan kita semua menjadi istri ya menjadi calon istri yang nanti bisa memuliakan suami ya Rasulullah berpesan juga ya ketika seorang wanita mendapatkan ridho dari suami maka dia akan dijamin masuk surga ya asalkan sholat lima waktu puasa roh romaldon ya taat kepada suami dan menjaga kehormatannya ya teman-teman dan ibu-ibu semuanya ya ucapan yang baik itu tentu berasal dari hati yang bersih karena hati itu adalah panglima hati itu rajanya tubuh kalau hatinya baik maka mulutnya juga akan mengeluarkan kata-kata yang baik kalau hatinya baik maka tangannya mudah bersedekah kalau hatinya baik maka mata akan melihat yang baik-baik saja kenapa kita suka melihat suka ketemu kekurangan orang lain bisa jadi karena hati kita tidak bersih sehingga tampak keburukan orang lain di depan mata kita ya maka jadikanlah ketika hati ini menjadi raja jadikan hati ini menjadi hati yang bersih minta sama Allah supaya diberikan hati yang baru ya kalau hati kita kita merasa hati kita udah iman kita turun ya hati kita udah gak bersih ya maka minta sama Allah ya Allah berikan karuniakan hati yang baru itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya teman-teman Rahimakumullah juga ibu-ibu semuanya ya ketika kita memperbaiki hati ya dan hati itu adalah tempatnya kebaikan kenapa hidayah itu tempatnya dimana hidayah ada yang namanya hidayah tempatnya di masjid hidayah itu tempatnya di hati iman tempatnya di hati ya cahaya kebaikan tempatnya di hati ya jadi hati itu tempat yang baik-baik kenapa ada orang dia ikut pengajian Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu ngaji mulu tapi ahlaknya gak baik karena apa karena hatinya juga gak ikut ngaji ya lagi ngaji raganya disini hatinya di rumah karena Allah itu melihat seseorang itu pusat pandangan Allah itu di hati teman-teman dan kita semuanya saya juga kita duduk di masjid dengerin kajian tapi hati kita gak disini Allah tahu kalau manusia oh dia ada di masjid dia ngaji oh dia ngaji tapi kalau Allah gak Allah tahu makanya kenapa ada orang yang ngaji tiap hari tapi ahlaknya gak berubah bisa jadi itu dia ngaji tapi hatinya di mall dia ngaji tapi hatinya di medsos dia ngaji tapi hatinya lagi belanja sopi ya mudah-mudahan kita sebagaimana pandangan Allah Allah itu pandangannya hanya pada orang yang hatinya baik hatinya sesuai dengan amalan yang dia niatkan ya maka mumpung ya ini kan udah terlanjur kita ada di dalam masjid jiwa kita apa raga kita ada disini maka konsentrasikan nanti ketika mendengarkan tausia ustazah yang kita tunggu-tunggu ya kita hadirkan hati kita ya supaya dapat ilmunya ya karena ketika hati kita bersih mudah kita untuk menerima ilmu ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya ya bahwa keridoan suami ini sangat-sangat kita harapkan ada sebuah kisah ini kisah nyata mungkin saya udah sering ya cerita di beberapa majelis karena kisah ini sangat menginspirasi cerita ini dari ustazah halimah alaidrus ya beliau bercerita tentang kakeknya beliau mempunyai kakek yang usianya 90 tahun kakeknya itu gak pernah sakit sampai usia 90 tahun itu gak pernah sakit sampai kemudian Allah menurunkan penyakit Alzheimer pikun pikun yang sepikun-pikunnya gitu ya sampai sama istrinya aja gak inget istrinya usia 60 tahun neneknya berarti ya nenek sambungnya jadi ini nenek yang kedua istri yang kedua ya setelah yang pertama meninggal neneknya ini suatu ketika usia 60 tahun nenek yang sangat dicintai cucu-cucunya yang dicintai anak-anaknya ya sakit struk yang membuat si nenek harus terus berbaring di tempat tidur ya nah si kakek ini lama-lama jengkel gitu ya dia curhat sama anaknya apa itu siapa sih perempuan itu kok ada terus di kamar ya apakah aku kasih uang supaya dia pergi dari situ padahal itu istrinya ya ustazah udah dateng ya mau dilanjut atau lanjut ya udah biar istirahat dulu istirahat dulu istazahnya ya ketika kemudian ya nenek ini struk serangan kedua kalinya yang membuat si nenek harus diangkat harus dibawa ke rumah sakit dengan ambulan ternyata di tengah perjalanan nenek ini menghembuskan nafas terakhir akhirnya gak jadi balik lagi nasi kakek dan keluarganya sudah menunggu tapi kakek kan gak tau itu istrinya ya ternyata teman-teman ibu-ibu ketika jenazahnya dikeluarkan dari mobil ya ambulan dan ditaruh di depan si kakek di balik-balik yang disitu kakeknya duduk itu kakek langsung ini ini kan istri aku gitu ya kenapa dia kok dia meninggal langsung nangis Allah berkehendak mengembalikan 100% ingatannya hanya dalam waktu 5 menit hanya untuk mengucapkan aku ridho kepada istriku ya Allah masukkan dia ke dalam surga dicium dari ujung kaki sampai ujung eh salah ujung rambut sampai ujung kaki aku ridho ya Allah aku ridho ya Allah setelah mencium tiba-tiba kakek terdiam siapa ini mayatnya siapa ini udah dibawa sana mandiin lihat itu betapa keridoan seorang suami nantinya bisa menghantarkan istri masuk surga di skip semua dosa-dosa kita di skip ya kecuali dosa kalau gak sholat ya kan syaratnya ada beberapa itu di skip karena keridoan suami ya mudah-mudahan kita semua masih ada satu tuh tentang bagaimana menjadi seorang ibu ya tapi mudah-mudahan lain kali ya karena ustazah yang kita tunggu-tunggu sudah hadir ya mudah-mudahan yang sedikit atau banyak ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya terutama untuk yang menyampaikan sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah kalau ada yang salah itu kilaf saya saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semuanya jazakum jazakum jadi lebih jadi lebih dekat dengan ustazah yang di belakang pindah aja teman-teman ke sini biar lebih dekat ya sebelah sini soalnya masih kosong di depan pernikahan itu sungguh pernikahan itu tak seindah video mewalimahan dan tak semanis postingan pengantin yang sedang berbunga-bunga pernikahan itu bukan hanya terjadi saat akad tapi pernikahan adalah proses perjalanan kehidupan setelahnya hidup bersama dengan dua jiwa yang berbeda karakter berbeda sifat berbeda kebiasaan yang kadang membuat salah satu pasangan kesal dibalik kata pernikahan yang kerap ditulis sangat manis sehingga membuat para jomblo teriris dan menangis ada perjuangan besar untuk menyatukan dua sisi yang berbeda ada proses besar untuk menyatukan dua raga yang kadang tak sama baik dalam berpendapat dalam pemikiran yang kerap kali memicu perselisihan kita dituntut untuk dapat meredam ego menahan amarah dan belajar menerima yang ia tidak sempurna kamu juga harus bisa menyelaraskan dua keluarga agar bisa bercengkrama meresrah bukan hanya tentang kau dan dia bagaimanakah caranya teman-teman tak berlama-lama lagi kita semua hadir disini menunggu untuk belajar mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Syifa Fadillah sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit biografi tentang beliau nama Syifa Nurfadillah lahir di Bogor 14 September 1995 beliau lama mengenyam pendidikan di pondok pesantren Awaliyah Al-Asiyah Bogor setelah sebelumnya berada di pondok pesantren Darur Rahman Jakarta Pimpinan Kiai Haji Syukron Ma'amun setelah menyelesaikan pendidikannya di Mahat beliau melanjutkan kuliah dengan mendapat undangan biaya siswa dari STEI Taskiah Bogor berkat prestasinya sebagai juara empat da'iyah muda pilihan Anteve belum selesai di Taskiah beliau pun mendapatkan biaya siswa di Al-Azhar Cairo Mesir hingga kemudian meneruskan pendidikannya di FDI UIN Jakarta dan IEQ Jakarta sampai selesai sekarang beliau baru saja menyelesaikan gelar magisternya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pengalaman beliau pengisi acara Islam itu indah Trans TV pengisi acara Cahaya Hati E-News pengisi acara Damai Indonesia Asyaku TV One pengisi acara di berbagai kajian majelis taklim dan acara kemuslimahan baik di perkantoran kampus dan di sekolah-sekolah moto hidup beliau adalah hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran wonderful marriage karena menikah tak seindah postingan medsos kepada Ustazah Syifa waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alhamdulillah para jamaah majlis ta'lim an-nabawi bener ya saya panggilnya apa nih teteh ibu mbak banyakan yang masih jomblo atau sudah menikah oh rata-rata ibu-ibu muda ya yang sudah menikah sebelumnya saya pernah ngisi disini tapi anak-anak muda ya para mahasiswa ini alhamdulillah yang hadir ibu-ibu muda semuanya lama atau tidak nunggunya dari jam berapa mulainya setengah sembilan alhamdulillah rabila alamin insyaallah kajian kita ini kelar jam lima sore kelamaan ya ya saya gak bisa lama-lama juga karena setelah ini harus ada amanah juga acara ke adik-adik SMA di Tanah Kusir teteh-teteh semua para bunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini temanya tentang menikah wonderful marriage karena menikah tak seindah postingan ini saya ngomongin nikah malu sebenarnya banyak ibu-ibu disini ada yang sudah menikah 15 tahun jalan pernikahan wah banyak 20 tahun banyak juga 30 tahun ada juga Masyaallah 40 tahun ada juga aduh saya malu jadinya ini ya atau yang masih mungkin seumur jagung nikah baru setahun dua tahun tiga tahun ada ini newborn disebutnya ya jadi pendatang baru baru memasuki dunia pernikahan baik saya izin dulu sama para bunda yang sudah menikah 30 tahun 40 tahun bahkan 20 tahun karena kalau pengalaman saya sendiri saya baru berjalan pernikahan itu 8 sampai 9 tahun dulu cerita sedikit saya nikah muda bu sekarang kira-kira umur saya berapa 28 betul dulu saya nikahnya 19 jalan 20 tahun 19 jalan 20 tahun beda setahun sama suami suami 20 jalan 21 itu kita udah nikah muda terus gak mau nyampur sama orang tua sama sekali dua-duanya masih kuliah suami saya waktu itu ada deskripsi akhir kuliahnya saya baru semester 5 kalau gak salah berat ngejalaninnya ini jadi pengalaman juga buat para bunda adik-adik teman-teman sekalian menikah itu bukan membatasi kita untuk tidak beraktifitas lagi itulah pentingnya sebelum menikah kita harus punya prinsip komitmen dengan pasangan terlebih dahulu karena banyak dan berapa banyak kita lihat nih ini really gitu kenyataan realitanya kalau orang sudah menikah ketika dia tidak dapat pasangan yang sejalan tidak punya komitmen yang sama untuk melakukan kegiatan di luar rumah itu harus bertengkar terlebih dahulu betul gak sih ibu ibu saya mau nanya tadi berangkat ke majelis talim anna bawi izin dulu sama suami atau enggak izin cium tangan suami enggak cium tangan suami atau tidak tidak katanya peluk suami dulu atau tidak kira-kira budaya peluk dan cium tangan suami masih berlaku sampai usia pernikahan sekarang atau tidak masih jadi suami mau berangkat kerja kita peluk dulu peluknya yang kenceng yang belum nikah ketawa ngebayangin gimana itu maksudnya karena anjuran kalau kita flashback dengan si roh dan kisah para umahatul mu'minin para istri rasul salah satunya istri yang paling manja paling baper paling muda dan paling banyak kemauannya itu Siti Ansyah radiyallahu anha karena usianya masih muda pencemburunya luar biasa manjanya luar biasa suatu ketika rasul dikirimin satu makanan sama umu kulsum umu kulsum ini salah satu istri rasul yang makanannya enak tenan kalau bahasa jawanya enak sekali paling pintar masak bu rasul kan istrinya banyak beda sama kita tetapi istrinya rildo untuk saling berpoligami sebab nikahnya itu karena dakwah beda poligami orang zaman sekarang banyak film-film layangan putus yang lagi rame di RCTI apa bunda jangan bercerai nonton atau enggak 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 nonton itu kan filmnya semua mengangkat tema tentang pelakor ya beda orang poligami zaman sekarang dengan zaman dulu makanya harus ditelisik lagi kalau pengen ngikut sunnah rasul caranya berbeda modelnya berbeda niat rasul poligami pun bukan karena syahwat ataupun nafsu tetapi poligaminya rasul itu turun ayat rasul nikahin istrinya yang lain turun ayat perintah Allah untuk menikahkan rasul nyerein istrinya hapsuh turun ayat tentang talak jadi semuanya bernilai dan esensi nilainya itu adalah dakwah sendiri jadi ini jadi reminder pelajaran penting buat kita semua bahwa menikah itu memang tak seindah postingan medsos ini ibu-ibu yang usia 30 tahun 40 tahun 50 tahun main media sosial atau tidak main instagram punya tiktok punya oh emak-emak jaman sekarang ahli tiktok whatsapp punya facebook punya suka upload kemesraan dengan suami atau tidak kenapa susah ustazah suami saya susah dipotonya pokoknya kalau yang suka upload pasangan itu biasanya perempuan istri laki dia akan upload kemesraan dengan istrinya dengan dua catatan pertama dipaksa sama bininya betul gak yang kedua hpnya lagi dibajak sama istri diambil handphonenya ayah mah gak pernah foto dua sama mama upload kayak biar orang tau akhirnya diambil sama bininya dia upload sendiri karena memang mustahilun atau jarang sekali dan susah laki-laki itu upload foto sama istri ini bedanya laki-laki sama perempuan perempuan kalau setelah dia menikah dia makin bucin sama suaminya betul gak betul tapi kalau laki-laki udah nikah bucinnya berkurang sebab apa karena selama ini yang dia cari yang dia kejar sudah dia dapatkan makanya biasa aja itulah kalau kita sudah nikah kita harus paham love language bahasa cinta cinta pasangan jadi jangan menyamakan hidup rumah tangga kita dengan orang lain ada orang yang dikit-dikit posting di medsos dikit-dikit gandengan tangan kita mau boro-boro jalan digandeng sama suami yang ada istrinya di belakang lakinya udah di depan jalan betul ya atau realita yang kedua kalau mau jalan pergi masuk mobil lakinya udah standby megang setir istrinya masih ngangkut baju anak botol susu ketinggalan kunci rumah belum dibawa giliran masuk diomelin nama suami lama bener sih lama bener dandannya padahal bukan lama bener dandannya tapi kan suami tinggal duduk di mobil keperluan perintilan istri anak siapa yang bawa istri giliran ketinggalan siapa yang diomelin ustazzo kok paham bener pengalaman kayaknya dimana-mana begitu ya model laki-laki gak ada yang dia ribet riwoh dan lain sebagainya semua diserahkan kepada istrinya nah ini bedanya laki-laki dengan perempuan kalau laki-laki kalau sudah menikah berarti goal atau tujuan yang dia capai sudah dia dapat dulu sebelum nikah bu Masya Allah ibu jalan kemana-mana digandeng baru penganten baru ke WC digendong naik motor sama suami tahun 70-80 ustazzo indah bener masih jarang ya namanya tol yang punya mobil masih sedikit gitu ya jalan naik motor motornya juga supra udah paling cakep bener itu tahun 80-an begitu naik tanjakan motornya mogok penganten baru begitu mogok kata suaminya bilang neng gak usah turun gak usah didorong biar abang yang menenteng motornya takut neng lecet kata suami udah 20 tahun berumah tangga naik motor motornya bagusan vario begitu ditanjakan motornya mogok kata istrinya bang jangan turun ya takut lecet enak bener badan segede gaban gitu turun really atau tidak kenyataan gak kenyataan kenapa laki-laki seperti itu saya nih paling hobi dan seneng banget dengerin motivasinya dokter Aisyah Dahlan tau ya ibu ya semua dulu saya ngisi barang di Islam itu indah jadi sering ngobrol sama dokter Aisyah Dahlan bahkan kadang-kadang kita suka teleponan saya tuh kalau ada terkait permasalahan rumah tangga saya yang mungkin saya merasa gak bisa diselesaikan saya ngobrol sama dokter Aisyah Dahlan bunda bisa diganggu dulu gak sebentar boleh ustazah akhirnya saya curhat cerita dan dari motivasi yang beliau berikan karena beliau ahli neurosains kan ya itu tau tentang otak laki-laki otak perempuan itu banyak insight positif buat saya ternyata memang kalau laki-laki udah nikah udah goalnya itu udah kecapai ibarat dia pengen metik pohon dia manjat udah sampai udah kepetik buahnya tapi kalau perempuan sebelum nikah dia lebih jual mahal udah nikah dia yang bucin kemana-mana pengen digandeng coba lihat deh pengantin baru bu kadang kalau kita lihat di medsos itu cuma tipuan belaka belum lama ada kasus viral kasusnya adalah seorang seleb tiktok itu di daerah Amerika atau mana saya lupa jadi mereka itu suka bikin konten romantis konten-konten kapel gitu kapel konten gitu tentang suaminya yang meluk istrinya istrinya yang manjak sama suaminya itu di tiktok orang luar ternyata suatu ketika kebongkar ini istrinya dibunuh sama suaminya padahal selama ini mereka romantis di media sosial sebabnya karena istrinya selingkuh sabab-musabab dicari dari orang sekitar karena suaminya sebenarnya tidak seromantis di medsos ibarat kayak orang acting on camera yuk 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 pura-pura nanti kalau selesai kameranya sudah off diem-dieman lagi cemerut-cemerutan lagi itulah kenyataan di media sosial sebenarnya jadi saya pengen sampaikan kepada yang sudah menikah ataupun yang belum menikah jangan baper ngeliat orang yang posting kemesraan di media sosial itu hoax hoax satu orang posting di media sosial ya mungkin pengen posting juga tapi belum tentu dia gak punya masalah karena orang posting di media sosial pasti yang diposting kebahagiaan betul gak siapapun dari kita kalau main medsos pasti yang diposting kebahagiaan bukan kesedihan yang kedua orang posting kemesraan bisa jadi karena konten dia punya youtube dia punya tiktok naikin insightnya ya naikin ratingnya youtubenya vlognya biar lebih nambah lagi viewersnya akhirnya dia bikin konten romantis atau yang ketiga gara-gara endorse ini yang sering saya lakuin sama suami jadi kalau yang ngeliat IG saya belum tentu seromantis begitu karena memang kebutuhan and endorse sekarang saya kalau bikin endorse bilang bi gak usah romantis banget deh jijik saya bilang gak usah gitu-gitu banget ya udah biasa aja kalau kita memposting untuk pakaian dan lain sebagainya karena sebenarnya realitanya gak begitu jadi bermedsos itu harus bijak jangan sampai gara-gara lihat media sosial kita bertengkar sama suami gak usah jauh-jauh kita temenan WA sama siapa tetangga kanan-kiri sendiri begitu ngeliat status WA tetangga aduh alhamdulillah lagi healing sama suami diajak ke pantai kita gak pernah diajak jalan sama suami akhirnya ngebandingin pasangan orang lain sama suami sendiri ya coba lihat ya kok dia jalan ke pantai banyak banget duit suaminya kok saya di rumah aja masak di dapur urus anak kok ayah beda ya sama dia akhirnya menumbuhkan rasa tidak bersyukur karena mencapai rumah tangga yang sakinah mawadah waroh ma kuncinya cuman berapa dua syukur sabar syukur sabar syukur sabar antara suami istri pasti tiap hari kejadiannya ganti-gantian hari ini kita yang syukur suami yang sabar besok suami yang syukur kita yang sabar alhamdulillah ustazah saya bersyukur walaupun punya suami gak ganteng banget gitu ya gak apa ya gak sama potongannya kayak aldebaran gitu kele minho song jongki tapi alhamdulillah suami saya setia toat kepada Allah ibadahnya luar biasa syukur saya walaupun kadang-kadang ada sabarnya juga ngadepin tingkah dan lain sebagainya sebenarnya kalau dua ini diaplikasikan syukur sabar dalam kehidupan rumah tangga gak ada yang namanya rumah tangga yang bermasalah yang ada cuman keduanya itu butuh untuk saling menurunkan egonya masing-masing jadi kunci sebenarnya pernikahan itu asal-muasalnya al-aslu fizzawaj ya pernikahan hukum asalnya menyenangkan membahagiakan ya atau tidak bu tidur ada yang nemenin jalan ada yang ganding mau belanja ada yang beliin ya lagi punya masalah ada yang dengerin curhatan kita al-aslu awalnya menyenangkan tapi kenapa banyak timbul permasalahan rumah tangga perceraian dimana-mana KDRT kekerasan saling singgung di media sosial suami istri saling menyakiti karena satu mereka gengsi sombong dan egonya tinggi jadi menikah itu harus dibarengin egonya dengan keimanan biar turun di bawah keimanan kita halo bu bu betul lah tuat betul benar gak sih kalau kita sering egonya naik ketika sama pasangan betul ya adek kakak aja liku liro sinro yun setiap kepala berbeda-beda orang tua sama anak pemikirannya beda kakak adek padahal satu rahim satu lubang satu orang tua pemikirannya berbeda anak kembar yang lahirnya beda satu menit berapa detik pemikirannya berbeda apalagi menikah dengan orang lain yang budayanya beda sama kita tempat tinggalnya beda cara lingkungan hidupnya itu bersosialisasi beda bahkan bahasanya berbeda itu pun sangat-sangat harus kita fahami bagaimana menyatukan keduanya ini saya ada cerita belum lama kemarin saya baru pulang umroh ya alhamdulillah mudah-mudahan nanti nyusul semua jamaah yang ada disini insyaallah pulang umroh kebetulan saya umrohnya walillahilham alhamdulillah tahadus bin ema itu plus turki bawa 48 jamaah ketika saya sampai di turki saya ketemu teman lama saya dulu ketika di kuliah S1 sekarang beliau menetap di turki suaminya dapat orang turki hafiz quran 30 jus bahasa inggrisnya bagus bahasa aratnya bagus dan kerjaannya sebagai guru disana suaminya asli turki dianya orang jambi orang sini ya orang jambi saya ngobrol sama dia kemarin dia nanya karena dia taunya seringan ngeliat postingan medsos tentang saya itu bahasnya rumah tangga padahal kadang-kadang saya puyeng juga bahas rumah tangga tapi gak tau kenapa banyak orang yang suka posting cerama saya tentang rumah tangga mulu kadang-kadang omongan saya ketamper buat diri saya sendiri gitu kan ya Allah ya rohman akhirnya dia konsultasi dia bilang shift lebih enak nikah sama yang satu negara ya kata dia saya bilang loh loh ada apa nih akhirnya dia curhat jujur katanya anak rasa berat banget ngejalanin rumah tangga sama orang yang beda negara ya disini ada yang mau dapet orang korea mungkin ada yang cita-cita dapet orang arab ya jerman ataupun yang lainnya silahkan ya itu hak kita tapi yang perlu digarisbawahi dan difahami ini cerita dari kawan saya sendiri dia bilang apa memang rumah tangga itu banyak masalah ya shift saya bilang siapapun jodoh kita mau satu negara mau satu kota mau satu bahasa ya pasti gak ada yang namanya gak punya masalah ada aja mau dua-duanya faham agama mau dua-duanya hafiz hafiz quran mau dua-duanya itu anak ulama rumah tangga tidak ada yang luput dari masalah semua diuji dengan masalahnya yang berbeda ada yang ujiannya anak punya anak banyak ada orang yang disentuh dikit sama suaminya tiap tahun ngelahirin dipegang dong begini sama lakinya ngelahirin kalau bahasa lagu kita itu kau mengandung melahirkan ngandung lagi lahir lagi kan banyak ya ada tipe-tipe perempuan yang seperti ini ini masya Allah suburnya luar biasa Allah kasih kelebihan tapi ternyata ujiannya beda anaknya banyak dan bisa dilihat salah satu ujiannya adalah dari anak entah anak yang menguji karena kedurhakaannya karena agamanya yang kurang atau dia banyak anak tapi ada satu anak yang uji dengan penyakit saya punya saudara anaknya dua belas dia punya anak dua yang satu kena penyakit mental yang satu itu maaf sekali autis berarti kan ujiannya beda ada orang yang sudah menikah belasan tahun puluhan tahun ya Allah saya gak kunjung dikasih keturunan ujian atau bukan ujian harus sabar atau tidak ya Allah kesana kemari saya sudah program zikir apapun dari ustaz ustaz guru sudah saya amalkan rangkaian pengobatan minum ini itu sudah saya lakukan tapi tidak kunjung ya Allah engkau karuniakan anak kepadaku itu ujian nabi zakaria dengan istrinya pun diuji dengan lamanya keturunan yang hadir setelah mariam ponakannya hadir dilahirkan baru zakaria pun punya anak sama istrinya tapi usianya sudah menginjak 70 sampai 80 tahun wallahualam istrinya masih Allah kasih kesuburan untuk hamil jadi yang sampai saat ini sudah usia 40 50 belum juga hamil sabar kalau Allah sudah mengatakan setua apapun dia kalau Allah tahu waktu yang terbaik dikasih ada sahabat ayah saya ini Habib istrinya Syarifah Habib itu harus nikah sama Syarifah biar menjaga keturunan sekarang usianya 46 tahun suaminya itu hampir 50 mereka menikah sudah lama dari usia 20 belum juga punya anak Masya Allah tahun kemarin baru lahiran sekali lahir 4 anaknya 2 laki-laki 2 perempuan artinya 2 haba iplair 2 Syarifah lahir 4 kalau dihitung ada orang yang dari usia 20 tahun menikah sampai 40 segitu juga jumlah anaknya tapi lahirnya 5 tahun sekali nah ini berarti yang harus kita fahami Allah paling tahu kapan waktu yang terbaik jangan putus asa la tayasu min rahmatillah jangan pernah putus asa la tahzan inna loha ma'ana karena itu salah satu ujian dan tanda bahwa Allah cinta sama kita ada manusia yang gak pernah diuji namanya istidroj sering dengar istidroj itu apa ada yang tahu apa pengertian istidroj ada yang tahu istidroj istidroj itu hidupnya selalu enak padahal itu tanda istidroj itu adalah hidup yang selalu enak dan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya rahmat Allah Allah cabut dari hidupnya berapa banyak orang yang gak pernah sholat sedekah pelit tapi kaya aja terus gak pernah miskin betul gak ada gak di kampung kita yang modelnya begitu kok gak miskin miskin nih orang padahal pelit sholat gak pernah zakat gak pernah tapi usahanya kok makin besar itu istidroj namanya kok saya ustazah sholat rajin tahajud gak ketinggalan duha masya Allah sedekah saya banyak tapi kok saya miskin aja dari dulu itu tandanya rahmat Allah masih ada pada kita kemiskinan tersebut berarti ujian tanda hamba dicintai oleh Allah ibetalahu diuji sama Allah kalau manusia udah gak diuji tandanya Allah udah gak cinta sama dia makanya kalau kita cuma ngeliat kehidupan rumah tangga orang dari medsos hoax dibalik keindahan yang dia perlihatkan ada ujian di dalamnya kok romantis banget sama suaminya kita gak tahu apa suaminya pernah selingkuh apa suaminya kasar KDRT kan yang kita tahu cuma dari postingan saja dia posting flexing ada yang posting Alhamdulillah ulang tahun anniversary dari suami dihadiahin tas harganya 25 juta Gucci Louis Fulton ya kita gak tahu tasnya itu ngutang atau cash betul gak kan yang kita tahu cuma postingan aja Alhamdulillah hadiahin istri mobil terbaru ngomong-ngomong itu cash atau utang ya jadi cukup kita bersyukur ngeliat medsos udah itu dunia maya cuma angan-angan saja gak usah diseriusin saya ngobrol sama kawan saya lanjut atau tidak lanjut dia bilang shift anak 4 tahun di Turki katanya dia sudah 4 tahun anaknya usia 2 tahun sekarang kadang-kadang pengen pulang nangis pengen balik sama orang tua jauh kan ya di Turki dia ngerantau sendiri punya suami orang sana pertama masalahnya itu adalah terkait bahasa kadang kesel sama suami tapi bingung cara marahnya gimana segitu dia anak pesantren yang bisa bahasa Arab kadang-kadang anak 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 gimana dengan orang yang dia dapat orang luar negeri Inggris gak bisa Arab gak bisa dan suaminya ini walaupun pintar Arab Inggris tapi kebiasaan ngomongnya pakai bahasa Turki Turki kan beda lagi ya seniseviorum apalagi itu saya juga gak hafal bahasanya agak susah mereka itu nah ini dia bilang terkait bahasa dari bahasa kita sering berantem yang kedua makanan itulah kenapa dalam kitab Fatul Korib kalau kita belajar fikih kan salah satu kewajiban suami kepada istri itu apa ngasih nafkah tidak ada limit tidak ada batasnya mau istrinya kaya miskin masih muda sudah tua punya pendapatan atau tidak bekerja atau di rumah wajib suami ngasih nafkah tidak ada limit dan tidak ada pengecualian tapi banyak suami sekarang yang lepas tanggung jawab nafkah karena dia merasa istrinya punya pendapatan udah saya gak usah ngasih kamu kamu kan duitnya banyak kamu dapat gaji berdosa suami yang tidak memberikan nafkah dalam kitab Fatul Korib suami wajib ngasih nafkah ke istri plus kalau kata Syed Sabik salah satu ulama terkenal ulama fikih nafkah itu kategorinya bukan cuman sandang pangan papan tempat tinggal makan sama pakaian bukan tapi skin care kosmetik apa lagi kebutuhan yang memang harus dipakai sama perempuan itu juga wajib dikasih sama suami ngomong-ngomong ibu-ibu pernah dibeliin lipstick gak sama suami dibeliin bedak jalan sama suami ke mall ada outlet make up kata suaminya mama bedak mama udah habis belum kalau bedak mama udah habis sok ambil pilih yang mama mau pernah gak kayak gitu pernah gak yang diem aja mikir jarang bener digituin atau sekiranya kita capek di rumah ngurusin keluarga 24 jam full ibu rumah tangga itu gajinya kalau mau digaji kalah babysitter sama IRT gak terbatas saking capeknya ngurusin rumah baru beresin mainan anak udah diamburin lagi sama anak betul ya baru ngepel udah dikotorin lagi baru beresin tempat tidur udah loncat-loncatan berantakan lagi ya Allah gak ada limitnya kerjaan ibu rumah tangga lagi capek ngurus rumah tangga dateng suami ma mama capek ya hari ini ngurus rumah iya pah yaudah mama me time dulu ke salon nih 5 juta buat mama ya pernah atau enggak pernah atau tidak sama saya gak pernah juga tapi paling tidak ini harus jadi apa ya disebutnya peringatan buat para suami kalau nafkah itu bukan cuma tempat tinggal sama makan aja tapi kebutuhan skin care buat self care merawat diri karena kalau istri cantik yang bangga siapa bu suami dibawa kondangan istrinya bening yang bangga siapa suami diajak ketemu temennya istrinya cantik yang bangga siapa suami padahal yang ngasih skin care suami atau bukan bukan tapi yang dipuji siapa suami ih dia mah abis nikah sama si A makin cantik katanya ini pasti kenceng nih katanya nafkahnya dia gak tahu kita nyari duit sendiri ini kan banyak yang demikian nah jadi ini temen saya masalah bahasa masalah makanan makanan itu kalau dalam bab nafkah kata Said Sabik bahkan laki-laki itu harus ngasih makan istri sesuai dengan apa yang dia dikasih sama orang tuanya dan sesuai dengan adat budaya misalkan suaminya orang Jakarta dia nikahin istrinya orang Padang Padang itu makanan sehari-harinya apa rendang gule-gule mahal gak mahal ini kalau suaminya orang yang mampu dia wajib bahkan harus ngasih makan istrinya sesuai dengan apa yang istrinya makan sehari-hari kalau istrinya orang Padang kasih rendang jangan dikasih tempe sama tahu ya tetapi istri yang baik dia tidak akan menuntut macam-macam sama suami walaupun dia sering dikasih rendang sama suami karena dia tahu orang tua karena dia tahu kemampuan suami cuma bisa tahu tempe dia jadi istri yang bersyukur jadi suaminya memuliakan istrinya istrinya tidak banyak menuntut terhadap suaminya ini yang dulu diajarin sama Rasulullah suatu ketika Fatimah Siti Fatimah siapa itu putrinya Rasul lagi numbuk gandum numbuk gandum itu capek buat dimasak orang-orang Arab datang Rasul Fatimah menangis bercucur keringatnya capek dia ngulek gandum dan memang Ali ini bukan orang yang kaya raya bahkan kadang-kadang mereka kekurangan untuk makan tapi tidak pernah minta-minta sama orang lain datang Rasul kata Rasul wahai Fatimah kenapa kok lelah sekali sepertinya ya Rasulullah wahai ayah handaku tolong dong bilang sama suamiku Ali aku nih capek ngurus rumah tangga kata Fatimah belum ngurus anak yang gak bisa diam numbuk gandum beresin rumah yang tidak kelar wahai ayah handaku tolong bilang ke Ali kasih aku pembantu kata Fatimah Rasulullah tertawa tersenyum dipeluk anaknya sambil dinasehati wahai Fatimah andai kata engkau pengen pembantu bisa aku sampaikan ke Ali dan pasti ada orang yang membantu kamu itu hal yang mudah kata Rasulullah apalagi aku ini Rasulullah ya Rasul ibaratnya banyak orang yang cinta sama Rasul masa mereka gak ada yang mau ngabdi sama keluarga Rasul banyak kata Rasul tapi bukan itu poinnya nak lelah kamu berkeringat kamu ngurus suami ngurus anak tumbuk gandum dan kamu tahu suami kamu itu bukan orang yang kaya tetapi kamu bersyukur dengan keadaan kamu sekarang maka baktimu kepada suamimu itu lebih baik daripada kamu menyuruh orang lain untuk membantu pekerjaan kata Rasul ini jadi muasabah reminder buat kita semua kita kadang-kadang rumah udah ber AC alat-alat rumah tangga udah canggih nyuci pake mesin cuci yang terbaru sekarang nyuci piring ada mesinnya udah ada yang punya apa belum ya gak usah capek juga ya listriknya olok kalau bahasa kitanya besar itu kalau di luar negeri di Korea ada kawan saya di Korea dapet orang Korea juga nikah disana saya suka lihat story-nya pernah nanya-nanya itu berapa ya oh emang di Indonesia belum ada belum kalau di Korea masih harganya 15-17 juta alat buat mesin cuci piring jadi piringnya yang kotor masukin semua penggorengan tinggal tombolnya dipencet bersih udah keluar tapi lebih enak nyuci piring pakai tangan ya bu ya betul gak betul ya insyaallah nah itu kata rasul wahai fatimah andai kata ada yang boleh disembah setelah Allah kata rasul maka pasti aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya saking pentingnya berbakti dan mencari rito suami berat atau enggak berat gak berat ustazah iya kalau suaminya soleh kalau suaminya toleh durhaka kan tolih itu kan lawan kata solih kan kalau dalam kamus bahasa arab solih artinya baik tolih artinya durhaka kalau suami saya soleh baik sama bini biarpun miskin akhlaknya baik ustazah pasti saya jadi istri yang bersyukur ini kadang-kadang udah miskin banyak tingkah cakep kagak apa gak makan hati ustazah tiap hari mungkin kalau suami saya kayak Ali bin Abi Talib kayak rasulullah jangankan pembantu gak pengen saya ustazah pengennya saya berkhidmat sama suami itulah ujian buat para istri makanya kenapa istri ataupun para perempuan lebih banyak di neraka dibandingkan di dalam syurga sebab perempuan lebih banyak berbuat dosa yakfurnal ashir yakfurnal ihsan sebab kita perempuan adalah makhluk yang paling kufur nikmat sudah dipenuhi oleh suami tapi gak pernah berterima kasih lima tahun berumah tangga apapun yang kita inginkan dikasih sama suami ada satu tahun begitu tahun ke enam suami bikin salah lima tahun kebaikan hilang di mata kita yang diingat kesalahannya salah satu penyakit perempuan kalau suami punya kesalahan itu dalam satu hari full diungkit terus-terusan gak berhenti betul gak mau makan ayah ayah inget gak kesalahan ayah kemarin inget bunda ayah minta maaf ketemu di dapur ayah ayah inget gak kesalahan ayah kemarin bunda masih nyesek disini inget bunda ayah minta maaf mau tidur ayah jangan madep buka bunda madep sana bunda masih inget kesalahan ayah kemarin kata suaminya ya Allah susah banget menangin hati perempuan ini betul gak jadi kalau perempuan ngambek memang obatnya cuma dua apa itu bu pertama perempuan kalau ngambek kudu dikasih duit nanti ngambeknya hilang maaf mama jangan marah nih duit buat mama ngambeknya hilang yang kedua perempuan kalau ngambek atau marah itu butuh dipeluk sama suaminya betul karena Aisyah juga begitu Aisyah marah sama Rasul blablabla saking geramnya itu marah sama Rasul entah karena cemburu ataupun yang lainnya Rasulullah gak ngambek sama istrinya gak balik dengan kemarahan tapi Rasul bilang ya Humayro wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan dikecup kening istrinya dipluk sama Rasul yang tadinya marah Siti Aisyah hilang kemarahannya sebab dipeluk oleh suaminya jadi pada intinya istri kalau mukanya lagi merenggut gak nanya sama suami seharian kuncinya satu papah mamah butuh dipeluk kalau udah dipeluk masih ngomel juga nah ini kebangetan model istri yang begini ya karena Aisyah setelah dipeluk sama Rasul marahnya hilang dia minta maaf minta ridho sama suaminya jadi salah satu kunci syurga perempuan adalah ridho dari su indah atau enggak perempuan andai kata dia wafat suaminya ridho terhadapnya kata suaminya bilang ya Allah aku bersaksi istriku orang baik dan aku ridho dengan apa yang dia perbuat selama menjadi istriku ya Allah masukkan dia ke dalam syurga maka Allah masukkan istrinya ke dalam syurga sebab ridho dari suaminya tapi kalau ketika istrinya wafat kata suaminya aku enggak ridho ya Allah istriku ini enggak pernah patuh orang yang buruk aku tidak ridho ya Allah apalagi kalau suaminya orang soleh beda kalau suaminya durhaka maka tidak didengar doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang jomblo yang belum pada nikah buru-buru dah nyari suami biar bisa dapat ridho dari suami tapi saya pengen kasih dua hal menikah itu tidak seenak postingan medsos yang kedua menikah juga tidak semenyeramkan berita-berita viral yang ada sekarang belum lama kemarin dibakaheni istri dilempar ke laut sama suami tau beritanya kita kalau punya suami model begitu kira-kira kita apain enaknya lihat kasus viralnya untung saja kodarullah karena pertolongan Allah istrinya selamat karena kepegang besi kapal gak nyampe nyemplung ke laut di lautan lepas begitu inilah pentingnya ketika mencari jodoh harus selektif jangan cuman makan gantengnya jangan cuman makan rayuannya jangan cuman makan hartanya jangan cuman makan jabatannya tapi yang harus dimakan betul-betul untuk keberlangsungan rumah tangga adalah agamanya orang kalau yang agamanya baik akhlaknya pasti baik ustazah banyak kok orang faham agama tapi akhlaknya gak bagus dia cuman faham tapi tidak mengamalkan isinya yang bagus adalah biar agamanya tidak begitu itu kuat tetapi akhlaknya sesuai dengan tuntunan agamanya itu kasus viral kemarin istri dilempar sama suami gara-gara berantem berapa banyak istri dibunuh sama suami belum lama suami kemaluannya dipotong sama istri ini yang harus jadi perhatian bukan cuman kita nyari suami yang baik suami juga kalau nyari istri kudu istri yang baik jangan sampai marah dikit gorok marah dikit tusuk marah dikit gampar marah dikit dibanting istrinya habis itu cipika-cipiki lagi kan banyak kasus demikian ya bu ya nah ini jadi reminder perhatian besar buat kita bahwa menikah itu tidak semenyeramkan di berita-berita yang viral tapi juga tidak seindah postingan media sosial postingan media sosial hanya untuk kepentingan tertentu saja ya jadi saran saya kalau kita mau posting pasangan boleh silakan posting tapi jangan pernah infokan kelebihan pasangan kita ada orang belum nikah ngeliat postingan kawannya yang sudah menikah bu pelakor itu hadir karena kita yang membuka pintunya jadi kalau ibu-ibu nonton film Indosiar Indosiar ini temanya pelakor semua ya rata-rata ya yang lagu terangkanlah terangkanlah tuh udah tentang pelakor rata-rata nah pelakor itu bisa hadir orang ketiga bisa hadir karena kita terlalu berlebihan memuji pasangan di depan orang lain bikin status di WA Alhamdulillah punya suami rajin sholat lembut sama istrinya makasih ayah selalu memberikan yang terbaik buat aku ada istri orang yang gak pernah diratukan sama suaminya yang gak pernah dimanja sama suaminya begitu ngeliat postingan temennya apa dia bilang dalam hatinya suami saya gak kayak gini andai suami dia itu jadi suami saya gara-gara ngeliat postingan orang atau suami kita ganteng posting kegantengannya aduh Alhamdulillah tiap bangun tidur yang dipandang seger katanya sampai dividiokan suaminya lagi tidur dengan kegantengannya suaminya lagi makan di zoom dengan ketampanannya itu artis banyak banget yang modelnya begitu bu jangankan orang lain ngeliat kadang-kadang saya ngeliat aja takjub ya Allah ganteng bener lakinya emang ya betul gak wajar gak kita main media sosial kita punya mata-mata itu fungsinya buat apa ngeliat banyak sekarang artis selebgram youtuber itu berlebihan asal posting lagi dicium sama pasangannya asal posting pelukan asal posting bikin video-video kadang-kadang kita jalan-jalan sekarang bu ini realita lagi ya saya pengen ungkapkan orang healing jaman sekarang itu gak kayak jaman dulu semenjak ada handphone kalau dulu kita healing ke pantai ke gunung menikmati waktu dengan pasangan ayah enak bener anginnya iya mah makan enak rasanya enak sekarang apa-apa serba foto sama video baru sampai ke tempat cantik ada pemandangan bentar fotoin dulu videoin udah bergaya-gaya istrinya dilihat ayah ini gendut banget coba ulangin kata suaminya ya Allah males bener liburan kalau begini kenapa karena kalau liburan suami jadi tukang foto bener atau enggak bener ya jadi orang liburan jaman sekarang itu gak bener-bener menikmati liburan sebab yang dia cari video foto karena apa karena idolnya itu para artis dan selebgram ngeliat artis sama selebgram jalan-jalan sama suaminya kok bisa bikin video cantik-cantik gitu ya akhirnya begitu kita jalan-jalan ya coba ayah begini mamah begini begitu udah jadi kok beda videonya yang selebgram selebgram ya kalau tujuan kita ngikutin mereka kita capek bu capek bener makanya kalau saya paling anti minta foto sama suami paling anti yang pertama yang pertama fotonya gak bener yang kedua kadang-kadang kita kelihatan gendut pendek dan lain sebagainya asal-asalan suami ini kalau moto kadang-kadang kita di foto lagi merem lagi kayak gimana ya kan yang terakhir saya lucu kemarin saya umroh sama suami kebetulan gak bawa anak cuma berdua karena kita bimbing jamaah kemarin fokus begitu di masjid Nabawi suami saya minta videoin udah saya videoin kalau saya yang videoin suami saya bener gak ada kesalahan bagus dan dia merasa hasilnya katanya bagus kata dia begitu saya minta gantian Abi tolong dong Abi videoin umah oh oke oke katanya begitu saya lagi jalan saya jalan begini dia videoin di belakang tiba-tiba dia ngilang saya bilang mana ini yang videoin saya tadi saya telpon Abi kemana aduh Abi males videoin umah rame orang katanya ya gak ninggalin gitu aja kan bingung laki kita kemana ya bu ya astabilallah saya bilang itu bu jadi lebih baik kalau minta foto jangan sama laki sendiri kecuali suaminya fotografer atau orang yang hobi foto karena yang ada sakit hati kita nanti sakit hati udah dandan cantik-cantik pake baju baru outfit terbaik ternyata pas dipoto gak sesuai dengan ekspektasi kita kenapa bukan kita yang salah yang motonya gak profesional ya profesional jadi bagus kalau jalan sama keluarga udah jalan aja gitu ya nah ini salah satu hal yang harus kita pahami bahwa itulah realita-realita kehidupan rumah tangga apalagi di zaman media sosial di zaman milenial seperti ini maka bijaklah dalam bermedia sosial menggunakan handphone handphone ini cukup jadi wadah untuk kita bekerja dan berkomunikasi jangan semua dinilai dari handphone ada orang gak jadi nikah minta maharnya sertifikat rumah gara-gara ngeliat tiktok katanya ada yang dibawain mobil motor nah sebab ngeliat media sosial hidup kita yang sebenarnya itu gak akan tenang makanya itulah kenapa judul kita menikah tidak seindah postingan medsos nah untuk terakhir karena sudah jam 11 dikit lagi ya gak apa-apa ya ini sudah pada pegel kayaknya ya dengerin ceramahnya ya nah sedikit lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah terjadinya pernikahan ya setelah terjadinya pernikahan maka penting buat anak-anak jaman sekarang yang mau nikah teteh-teteh yang masih pada jomblo sebelum pernikahan itu kita buat yang namanya perjanjian peranikah ya perjanjian peranikah nah ini yang disebut prenuptial agreement perjanjian peranikah dan perjanjian peranikah bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau menikah tapi yang sudah menikah juga boleh perjanjian peranikah itu biasanya bahas apa saja pertama mengatur tentang perselingkuhan dan poligami yang kedua mengatur hak dan kewajiban pasangan yang ketiga mengatur tentang cara mengurus anak pembagian waktu nafkah dan pin kepemilikan masing-masing yang dimiliki misalkan pin ATM pin handphone dan lain sebagainya dan yang keempat perjanjian peranikah itu berfungsi sebagai alat untuk yang mewadahi apabila adanya pemisahan harta contoh gini ada orang mau nikah ketika dia nikah ternyata setelah nikah dia merasa dibohongi sebab suaminya punya hutang sampai miliaran kan kalau sudah suami istri berarti yang harus bayar istrinya juga betul gak nah pentingnya perjanjian peranikah itu untuk membedakan harta masing-masing ada harta yang dibawa sama suami ada harta yang dibawa sama istri ada harta bersama yang didapati ketika sudah menikah itu namanya harta bersama makanya kalau ada orang bercerai itu ada pembagian harta gono gini namanya harta bersama punya rumah kapan punya rumah setelah nikah berarti itu hak keduanya rumahnya harus dibagi dua antara suami dengan istri punya motor kapan belinya setelah nikah berarti milik keduanya harus dibagi dua tapi ada harta yang dibawa sebelum nikah umpamanya suami sebelum nikahin kita udah punya mobil itu mobil dia bukan mobil kita jadi kalau nanti perceraian kita gak ada hak sebab itu adalah hak bawaan dari sebelum nikah maka penting perjanjian peranikah untuk membatasi kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan tadi hutang pihutang ya termasuk uang-uang yang haram itu bisa dibatasi dengan perjanjian peranikah kemudian yang kedua perselingkuhan dulu suami kita baik ternyata setelah nikah dia selingkuh karena ada perjanjian peranikah apa perjanjiannya istinya kalau saya diselingkuhi oleh suami maka jatuh talak suami kepada saya misalkan atau ada yang perjanjian peranikahnya saya selama masih sehat kuat bisa memberikan anak tidak punya penyakit apapun maka saya enggan untuk dipoligami andai kata saya dipoligami tetapi keadaan saya sehat walafiat dan tidak ada halangan apapun maka jatuh talak suami kepada saya itu perjanjian peranikah biar pasangan kita gak macem-macem disebutnya setelah nikah juga boleh ngajuin jadi kalau ada apa-apa kita gak jadi korban sendiri udah diselingkuhin gak dapet harta gono gini gak punya rumah hidup susah nah ini yang sangat-sangat meriskankan sekali maka penting untuk membuat perjanjian peranikah karena menikah tidak seindah media sosial jadi perjanjian peranikah nanti bisa diajukan ke KUA bagi yang mau nikah didaftarkan ke KUA ditanda tangani oleh kedua belah pihak kemudian nanti bisa dibawa ketika proses acara hijab dan kabul ini sesuai keputusan MK nomor 69 tahun 2015 tentang perjanjian peranikah ya pranikah agreement disebutnya gitu ya tetetet semuanya jadi karena sudah jam 11 juga maka terakhir yang ingin saya sampaikan menikahlah dengan seseorang yang sekiranya terus bisa bertumbuh bersama saling sabar saling syukur menghadapi ujian hidup karena kembali lagi karena kita sudah ngaji disini selepas dari sini ujian pernikahan apapun yang kita hadapi kita harus jadi penyemangat buat pasangan kita sendiri ayah tidak ada rumah tangga yang tidak di uji ada yang di uji dengan keuangan ada yang di uji dengan penantian anak ada yang di uji dengan anak-anak yang durhaka ada yang di ujinya dengan pasangan sendiri yang tidak setia ada yang di uji dengan penyakit ada yang di uji dengan orang ketiga ada yang di uji dengan mertua ada yang di uji dengan ipar-ipar dan bahkan ujian-ujian lainnya yang pasti semua orang merasakannya tidak ada yang tidak luput dari ujian pernikahan Bahkan Rasulullah pun dulu rumah tangganya diuji Tau gak ibu-ibu yang dulu Aisyah itu di fitnah selingkuh Tau ya itu yang disebut dengan hadisul ifki Berita bohong Yang Aisyah ketinggalan rombongan abis perang Aisyah jalan sama laki-laki Laki-laki itu bukan selingkuhan Aisyah Dia cuma menjaga istri Rasul yang memang sendirian ketinggalan Tapi ada salah satu Ini kaum munafiqin yang ikut perang Dia membuat hadisul ifki Berita kebohongan Dibilangnya Aisyah berselingkuh dengan laki-laki tersebut Akhirnya Rasul kembalikan Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar Tiap hari Aisyah nangis Dan Rasul hampir mentalak Aisyah gara-gara kasus itu Sebab itu beritanya sudah tersebar di Madinah Di kalangan umat muslim Siti Aisyah istrinya Rasulullah berselingkuh katanya Rasulullah malu Rasulullah juga tidak bisa menanyakan kebenaran Karena pasti yang namanya manusia bisa berbohong ya Ditanya Aisyah engkau berselingkuh Tidak wahai Rasul Tapi banyak katanya fakta yang mengatakan bahwa perselingkuhannya benar terjadi Nah ini dikembalikan kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq Dia menangis setiap hari Tapi Rasul tiap hari ngintip istrinya bagaimana keadaannya Tidak berlepas diri Sampai turun ayat yang mengatakan bahwa Istrimu Aisyah r.a adalah perempuan yang suci Baru Rasul ambil lagi istrinya dari rumah ayahnya Pelajaran pentingnya apa? Kalau suami sudah tidak cinta sama istri Kalau istri buat kesalahan Kalau ada masalah dalam rumah tangga Lebih baik pulangkan saja ke rumah orang tua Daripada engkau menyakiti anak orang yang sudah dibesarkan Gara-gara istrinya bikin salah dibunuh Gara-gara istrinya bikin perkara dihabisi nyawanya Tidak seperti itu Cukup kembalikan kepada orang tuanya Insya Allah nanti bisa disampaikan kepada pasangannya masing Masing Baik karena sudah jam 11 Saya alihkan kepada moderator Silahkan mbak Kunci pernikahan adalah syukur dan sabar Bersyukur untuk kehidupan pernikahan Kita tanpa perlu melihat kebahagiaan orang lain Apalagi hanya melihat kebahagiaan orang lain melalui media sosial Sabar untuk segala kekurangan pasangan Sabar dalam segala permasalahan pernikahan Karena semua pernikahan pasti memiliki masalahnya masing-masing Menikah bukan hanya tak seindah postingan media sosial Tetapi menikah juga tidak seburuk berita yang viral Alhamdulillahirrabilalamin Ustazah Siva telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa Untuk itu kami membuka sesi tanya jawab Untuk tiga pertanyaan Langsung tiga saja Ada teman-teman yang ingin bertanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdiri ya Masya Allah Saya Movie Ustazah Siva Yang ingin saya tanyakan adalah Tentang konsep perjanjian peranikah itu Sedikit saya tahu perjanjian peranikah itu Kalau yang anak-anak zaman now ini kan Buatnya itu kadang sampai ke notaris Sebelum mereka menikah Sampai sebegitunya Terus baru mungkin nanti dibawa ke KUA Saya sebenarnya agak khawatir Kekhawatiran saya itu begini Apakah Perjanjian peranikah itu Tidak Apakah tidak bertentangan dengan hukum sari Karena kadang-kadang kan Anak-anak sekarang ini mungkin terlalu Terlalu pengen nikah Tapi masih kepengen bebas Seperti dia Tidak ada ikatan dengan Apa Rumah tangga gitu Jadi Kadang-kadang sampai mengatur Kewajiban dia sebagai istri Kewajiban suami Hak suami gitu Kadang-kadang sampai Bisa mengatur sampai demikian rumah Salah satunya misalnya gini Di konsep Islam itu kan Kalau perempuan itu bekerja Tapi tidak diizinkan oleh suami Maka penghasilan istri itu haram Itu konsep Islam Tapi kan Bisa jadi Di dalam Perjanjian peranikah itu Itu ada Misalnya Saya tidak mau disuruh berhenti bekerja Nah itu salah satunya Ini kira-kira bagaimana Ustazah Soalnya Kita kan punya anak yang bakal menikah Jadi takut Hal ini terjadi Kita bisa antisipasi Mungkin itu saja dari saya Bilahitaufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung dijawab Atau bagaimana Boleh ya Tentang Tentang Perjanjian peranikah Nah ini sebenarnya Perjanjian peranikah ini Populernya di dunia barat Awalnya Karena dalam konsep Islam sendiri itu Tidak ada Tetapi Yang ada dalam konsep Islam itu Apa ya Syarat-syarat tertentu Agar pernikahan tetap maslahat itu ada Itu salah satunya Ibnu Kudamah Pernah menyampaikan dalam kitabnya Kita boleh mengajukan syarat Ketika dilamar oleh laki-laki Misalkan gini Saya Tidak mau nanti Terjadi Kasus atau hal-hal yang tidak diinginkan Misalkan KDRT Jadi apabila terjadi KDRT Ataupun perselingkuhan Saya minta tolong untuk dikembalikan kepada orang tua Itu boleh Terkait hal-hal yang sekiranya Membawa maslahat Dan menghindari dari kemudorotan Tapi kalau perjanjian peranikah Sudah sampai hal-hal yang menyalahi Kodrat seorang perempuan Apalagi atas nama feminis Ketestaraan Kestaraan Feminis kan lawannya patriarki Kalau laki-laki kan pengennya selalu memerintah Istri itu harus Nurut apa kata suami Nah sekarang muncul gerakan feminisme Feminisme itu menganggap bahwa Kita harus setara dengan laki-laki Di satu sisi Pandangan feminis ini boleh diambil Terkait masalah-masalah Misalkan Perempuan itu bukan barang Yang cuma dinikmati saja Nah gerakan feminis itu biasanya Mengangkat tentang topik-topik tersebut Perempuan bukan barang yang cuma alat Pemuat nafsu seksual saja Tapi juga punya hak untuk Menjaga bagaimana kesehatan dirinya Menjaga bagaimana keberlangsungan hidupnya Mohon maaf ya terkait hamil saja Itu pernah ada berita viral Dia melahirkan di Malaysia yang ke-10 Kalau gak salah ya Meninggal ya Iya gak sih Padahal sesar itu gak boleh kan sampai 10 kali Kalau di dokter itu maksimal di 4-5 kali yang saya tahu Kalau sesar berbeda Kalau memang melahirkannya normal Nah ini itu boleh kita berbicara sebagai perempuan Tentang hak kita Memang sebagai istri boleh kita nurut sama suami Untuk hamil terus Tetapi kalau melihat caranya yang bisa merusak diri kita Kita punya anak 10 Tapi emaknya meninggal Siapa yang ngurus anaknya Itulah penting kesetaraan dalam Beberapa hal saja sebenarnya Beberapa hal dimana perempuan kalau laki-laki boleh Menjaga dirinya untuk keberlangsungan hidup Perempuan juga boleh demikian Kalau laki-laki boleh dapat warisan sekian Istri juga punya warisan sekian Nah Islam itu sebenarnya sudah Mengangkat sekali derajat perempuan Kestaraan itu sudah diatur oleh Islam Cuman sekarang banyak feminisme yang kebablasan Pengen semuanya setara sama laki-laki ini salah Laki-laki bekerja Perempuan juga harus bekerja It's okay boleh Tapi pekerjaannya lihat Kira-kira menyalahi aturan atau kodrat perempuan atau tidak Laki-laki pekerjaannya begini Gak cocok buat perempuan Muncul topik feminis Perempuan harus sama kerjaannya kayak laki-laki Perempuan tidak boleh mengandung, menyusui Perempuan tidak boleh dilarang untuk bekerja Laki-laki tidak bisa membatasi gerak seorang perempuan di dalam rumah Nih yang harus difahami Wahai para perempuan Sehebat apapun kita di luar rumah Se famous apapun Setinggi apapun jabatan kita Sebanyak apapun gaji kita Kalau sudah sampai rumah Suami tetap Derajatnya di atas seorang istri Mau dia presiden di luar rumah Kalau masuk rumah dia istri Tuh Walaupun suaminya kerjaannya rendah di bawah dia Kalau sudah masuk rumah Apa kata imam Itu yang diperdengarkan oleh dia Mungkin di luar rumah dia memerintah orang Di luar rumah Dia harus turut Apa kata perintah suami selama itu kebaikan Jadi prenuptial agreement Perjanjian peranikah Ini bukan kewajiban Sebenarnya konsep Islam juga gak ada Tetapi Kalau ngeliat kasus viral zaman sekarang Di sisi lain perlu adanya perjanjian peranikah Yang tadi Takut kekerasan dalam rumah tangga Perselingkuhan Mengambil hak perempuan Itu bisa diurus dengan hal demikian Jadi sebagai orang tua Kita bisa ngarahin anak Makna perjanjian peranikah Itu pada beberapa poin saja Nanti kan ditulis poin-poinnya itu Yang dijanjikan itu apa Misalkan Tadi Kalau saya diselingkuhi Dan itu merusak nama baik Dan lain semuanya Maka Boleh Jatuh talang Yang kedua Kalau ternyata Dalam uang yang disatukan Ada hutang pihutang Dan itu bawaan sebelum nikah Maka saya berlepas diri Dengan hutang tersebut Ada perjanjiannya Terus kemudian lagi yang ketiga Terkait dengan Apa tadi Kekerasan dalam rumah tangga Maka saya akan adukan Hal seperti ini Kepada keluarga Dan lain sebagainya Itu namanya perjanjian peranikah Tapi Kembali lagi Perjanjian peranikah itu Bukan kewajiban Itu cuma opsi yang kira-kira Kita merasa butuh nih Bikin perjanjian Kalau sekiranya gak mau bikin Yaudah gak usah Kita merasa gini Ah insyaallah Saya sama suami bisa saling percaya Insyaallah nanti rumah tangga Kalau ada masalah Bisa kita selesaikan baik-baik Silahkan Jadi seperti itu ya bunda Ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Vicky Kebetulan saya belum nikah Jadi saya ingin sedikit bertanya Kemarin saya sempat berbincang juga sama adik saya Saya kan perempuan ya Apalagi terkait dengan yang namanya Syafar Tapi katanya kalau misalnya Syafar itu kan ada batasnya Apalagi tidak tinggal sama orang tua Apa? Sekali lagi? Syafar Maksudnya kalau tinggal tidak satu rumah dengan orang tua Jadi kalau pergi jauh kan gak boleh sendirian Tapi ini karena temanya pernikahan saya ingin tanya soal ta'aruf Ustazah Yang saya tahu kan ta'aruf itu kita kan bertemu setelah bertukar CV gitu kan Atau saling menal setelah saling menal tapi tidak bertemu gitu Tapi bagaimana misalkan setelah proses ta'aruf Itu kan bertemunya dua pribadi ya Ustazah Bagaimana kalau tiba-tiba tidak cocok sama mertua gitu kan Dan itu kan bisa jadi masalah juga di rumah tangga Penting juga gak sih penjajian peranikah itu yang berkaitan dengan hubungan dengan mertua dan menantu Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setahu saya perjanjian peranikah itu terkait dengan harta Terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya Nah KDRT juga sebenarnya bukan hanya dari suami ke istri atau istri ke suami Tapi juga dari mertua ke mantu Mantu ke mertua atau dari ipar ke adik iparnya Itu juga bisa masuk dalam kekerasan rumah tangga Karena KDRT kekerasan dalam rumah tangga Rumah tangga kan luas besar Bukan cuma suami ke istri orang tua ke anak itu juga bisa KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Nah kalau saya rasa kalau terkait sikap hubungan antara mertua dengan mantu Itu gak perlu dibikin perjanjian peranikah Namanya kita kan kadang-kadang ketemu suami aja Nikah sama suami aja kan berbeda pendapat Apalagi ketemu sama orang tuanya Maka nikah itu kan bukan hanya menyatukan dua orang yang menikah Tapi juga keluarga besar Nah pada prosesi ta'aruf Itulah pentingnya pengenalan lebih lama Banyak kasus orang ta'aruf sebentar langsung nikah Tapi akhirnya cerai loh Ini kasusnya sepupu saya sendiri Baru kenal dua minggu langsung nikah Ya ngajuin CV Setelah ngajuin CV bertemu keluarga langsung nikah Begitu habis nikah dua minggu Cerai Dibalikin sama suaminya Oh marah ini keluarga perempuan Yang semua ditanya Kenapa Mohon maaf sekali Masalahnya sepelek sebenarnya Karena kata lakinya Kulit istrinya gak seputih wajahnya katanya Jadi kan wajah itu putih mungkin pakai bedak Ataupun yang lainnya ya Sedangkan istri yang selama ini pakaiannya benar-benar syari Yang tertutup dan jilba panjang Bahkan di berbagai kesempatan ada dia bercadar Kan kalau misalkan orang ta'aruf yang pakai cadar pun harus dibuka cadarnya Untuk melihat Kalau kita pernah nonton film ayat-ayat cinta Benar itu Jadi baru boleh dibuka cadarnya Kalau sudah ACC Kalau belum ACC belum boleh lihat mukanya Jadi ngajuin CV Kemudian komunikasi Oh ternyata saya cocok Kapan kira-kira khitbah Oke nanti sore datang khitbah plus nazor Nazor itu melihat Dibukalah filmnya Eh filmnya apa Cadarnya kayak di film itu ya Desir pasir dipat Wah Masya Allah Ini gak boleh batalin lagi Jangan gara-gara dibuka cadarnya Ya kok gak sesuai ekspektasi saya gitu Atau ini yang paling parah udah dinikahin Karena kan selama ini taunya cuma wajahnya saja Udah dinikahin katanya kulitnya tidak seputih wajahnya Astaghfirullahaladzim Cerai-cerai mereka akhirnya Ya Allah Padahal alim bukan alim lagi itu suaminya Tapi sudah mereka pisah Inilah pentingnya Kalau perkenalan ta'aruf itu Jangan sebentar Tapi juga jangan lama-lama Jangan kayak orang pacaran Sampai bertahun-tahun Ya minimal-minimal lah ya Waktu kondusif yaitu untuk ta'aruf 4-5 bulan Setengah tahun Sebenarnya Tapi kalau lebih cepat dari itu Ustazah boleh gak Ya boleh aja sih sebenarnya Tapi kita benar-benar kadang gak tau Bagaimana dirinya yang sesungguhnya Gitu kan Sebulan, dua bulan Dalam waktu lima bulan Ini kita harus kepo Sekepo-keponya Nanya orang terdekat Nanya kawannya Bahkan ngobrol sama orang tua Ini juga cara pendekatan sama bertua Bu, Puntan Maaf Saya boleh tau gak Lebih dalam lagi Tentang si abang Kayak gimana-gimananya Ini ada Saya ada satu kisah lagi Bu Kepanjangan ya ceramah saya Atau gimana Ada satu kisah lagi Ini kisah nyata Kawan saya sendiri Dia nikahnya prosesi ta'aruf juga Dijodohkan Ya Jadi Perkenalan Dua minggu Ketemu Suaminya datang Belum khitbah Datang aja sekedar ngeliat Ketemu ngobrol Akhirnya seminggu kemudian Langsung dilamar Ternyata Setelah lamaran Kan si istri ini Pengen lebih memantapkan lagi ya Karena sebulan lagi Mereka menikah Waktunya cuma sebulan setengah Langsung menikah Jadi persiapannya buru-buru Nah dia minta Minta pin ATM Apa Pin password Instagram Facebook suaminya Dikasih sama suaminya Karena mereka merasa terbuka ya Dikasih Istrinya takut dong Namanya baru kenal Dijodohin Dia gak tau Track record Gimana sih Laki-laki ini dulu sebelumnya Nah temen saya ini Anak pondok 6 tahun dia dimondok Tapi dapet cowok yang memang Bukan anak santri Bukan anak pondok Dia kerja di BUMN Maksudnya Anak umum gitu biasa Bukan anak santri Kan kita gak tau Rame kehidupan orang yang umum ya Dan dia jauh dari agama Seperti apa Perlu dong Lebih aware lagi Hati-hati Akhirnya Dia scroll-scroll Dibuka DM-DM Instagramnya Itu berapa tahun kebelakang Mohon maaf Suaminya pernah open BO Lagi rame kan Kasus open BO ini kan Istilah anak zaman sekarang Tau gak ibu-ibu open BO? Hah? Open BO Jualan online Tau Jadi ternyata yang bisa dipesen Bukan Gojek sama Sopi doang Perempuan sekarang bisa dipesen Lewat media sosial Ya Lewat aplikasi Dia pernah beberapa kali open BO Takut dong Si perempuan ini Suaminya punya penyakit HIV AIDS Ataupun penyakit menular seksual lainnya Akhirnya dia bilang Sama laki-lakinya Maaf Bang Boleh gak saya minta tolong Abang Cek HIV dan AIDS Itu pentingnya sebelum menikah Cek itu penting Ya Setelah cek rahim Kan rahim ini untuk mengetahui Kita punya penyakit apa nih Biar nanti gak kaget setelah menikah Yang kedua itu cek HIV atau AIDS Apalagi di zaman sekarang Kita gak tau laki-laki itu Kalau sudah hubungan intim itu gak keliatan Beda sama perempuan kan Perempuan kalau dia pernah hubungan intim Berzina Dia ketahuan pasti Ada bekasnya Kalau laki-laki gak ada Ternyata pernah open BO Disuruh cek HIV Suaminya gak terima Tapi suaminya gak marah Dan yang lebih fatalnya lagi Suaminya nyampein ke keluarganya Gimana nih Si A minta saya Cek HIV Karena itu dijodohin kan Sama saudaranya Keluarganya marah Didatengin temen saya Kata keluarganya bilang Boleh saja Anak kami cek HIV AIDS Tapi kamu juga harus tes Keperawanan Katanya Dia udah deg-degan ya Karena kan keperawanan itu Hilang kadang-kadang Bukan hanya hubungan intim saja Perempuan olahraga berlebihan itu Bisa Menghilangkan keperawanan Elastisitasnya ya Kemudian lagi Gara-gara naik motor Terlalu sering Ada yang bilang seperti itu Atau ada hal-hal tertentu Kecelakaan itu juga bisa Menghilangkan keperawanan Takut nih Temen saya Ya sudah Akhirnya dia cek Alhamdulillah Masih perawan Si laki ngecek Alhamdulillah Tidak ada penyakit juga Ya Itu penting Biar lebih dalam lagi Pengenalannya Kita tahu Karena kita berumah tangga itu gak sehari dua hari Dalam waktu yang lama Jangan sampai nanti nyesel Makanya dalam proses ta'aruf Di proses berbulan-bulan itu Sering ketemu sama mertua Sering ketemu sama orang ketiga yang wasilahin Abang-abangnya Adik-adiknya Tetehnya yang perempuan Sama ibunya Itu ngobrol Pendekatannya dari situ Kalau mau ketemu sama si doi Boleh tapi bawa orang ketiga Misalkan dia bawa tetehnya Atau kita bawa abang kita Ketemu sama dia bertiga boleh Tapi kalau cuma berduaan Itu bukan lagi ta'aruf Pacaran Gitu Ya Jadi kalau terkait hubungan sama mertua Gak usah pakai perjanjian pranikah Kesian mertuanya puyeng mati Ini apa Ada tanda tangannya dan lain sebagainya Gitu ya Maka lebih baik gak usah Itu masalah internal rumah tangga Yang insya Allah Kalau kita bisa selesaikan dengan baik Dia akan selesai dengan sendirinya Tuh ya Ada lagi satu pertanyaan lagi ya Afon Ustazah Sepertinya gak mencukupi Waktu kita sudah mendekati juhur Afon ya Ibu-ibu Pertanyaan kita cukupkan Sampai disini Karena keterbatasan waktu Kami persilahkan Ustazah Untuk menyampaikan kata-kata penutup Sekaligus memimpin doa bersama Untuk kita hari ini Ustazah Alhamdulillahirrohabilalamin Kita sudah di akhir kajian kita hari ini Mudah-mudahan Bisa menambah hazanah keilmuan kita Terkait pernikahan dan rumah tangga Yang kedua Bisa jadi reminder Bisa jadi muhasabah diri kita Yang sudah menjadi istri Yang sudah punya pasangan Ataupun yang hendak menikah Insyaallah rumah tangga itu Banyak kerikilnya Banyak ujiannya Banyak sekali jalan yang perlu ditempuh Kuncinya cuma dua Syukur dan sabar Saling pengertian antara keduanya Selanjutnya adalah Kita semua manusia biasa Kalau kita mencari kesempurnaan Dalam diri pasangan kita Tentu dan pasti Kita tidak akan temukan hal tersebut Karena kita manusia Pasangan kita pun manusia Bukan nabi yang tidak punya dosa Sama sekali Dia juga bukan Tuhan Yang menciptakan manusia Maka sesama manusia Pasti tidak luput dari Khotok wan misyan Kesalahan Maupun kelalaian Kalau pasangan kita lalai Kita yang memperbaiki Kalau pasangan kita salah Kita yang meluruskan Kalau pasangan kita jauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itulah pentingnya Saling menasehati dalam kesabaran Dan saling menasehati dalam kebaikan Karena setiap manusia Itu pasti butuh orang terdekat Di sampingnya Dan mencari yang sempurna Itu mustahil Dan memang tidak akan didapati Sama sekali Kalau memang belum sempurna Bisa kita sempurnakan bersama Kita mencari orang yang Serba kelebihan dalam dirinya Tidak akan kita dapati Maka kalau kita melihat Kekurangan dalam pasangan Harus kita lengkapi Kalau sudah lengkap Makin dilengkapi lagi Kalau kita yang kurang Kita minta dilengkapi oleh pasangan kita Itulah sejatinya Perjalanan rumah tangga Yang penuh hirup pikuk Dan semua orang Pasti akan mengalaminya Mudah-mudahan Allah kuatkan kita Sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu Sebagai pasangan yang baik Dan Allah Jadikan kita istri soliha Yang kelak mendapat ridho Dari pasangan kita Serta mendapat ridho Dan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Mari sama-sama Para bunda sekalian Teteh-teteh yang hadir Kita angkat kedua tangan kita Kita mohon bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Pada Kajian kita Kali ini Menjadikan kita Orang yang lebih bersyukur lagi Orang yang lebih bersabar lagi Dan orang yang senantiasa Merubah diri kita Ke arah yang lebih baik lagi Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Wa atubu ilaih A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafini ammahu Wa yukafihuma zidah Ya Rabbana Laka alhamdu Kama yanbaghih Lijalali Wajhika Al-Karim Wa li'adhim Sultani Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Sayyidina Muhammad Allahumma Al-Qasidana Wa sabbits Imanana Wa tahir Kulubana Wa sahih Ajasadana Wa kathir Arzaqana Wijahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Wabibarakatil Walidain Wabibarakatil Walidain Wabibarakatil Walidain Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampunilah Segala dosa-dosa Kami Ya Allah Dosa yang Sengaja Kami lakukan Maupun dosa Yang tidak Sengaja Ya Allah Ya Ghaffar Ya Rahman Ya Rahim Ampunilah Dosa pasangan Kami Dosa Anak cucu Keturunan Kami Dosa Saudara-saudara Kami Dosa Dosa guru-guru Kami Dosa orang-orang Terdekat kami Dan yang Paling penting Adalah dosa Kami yang Sangat bertumpuk Kepadamu Ya Allah Jadikanlah dosa Tersebut menjadi Pelajaran untuk Kami tidak Mengulanginya Ya Allah Dan jadikanlah Kami menjadi Hamba yang Lebih baik di hari ini Dibandingkan hari Kemarin Ya Allah Karena yang kami Tahu Manusia yang Dilanat olehmu Adalah Orang yang Hari ini Lebih buruk Harinya Daripada kemarin Jangan jadikan Kami demikian Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pada kajian pagi hari ini Kami bermunajat Kepadamu Ya Allah Sekiranya kami Yang belum mendapat Pasangan Carikan Ya Allah Berikan Hadiahkan Karuniakan Kepada kami Jodoh yang Salih Ya Allah Bukan hanya Baik Pribadinya Bukan hanya Tampan Wajahnya Tapi juga Sabar Dalam menghadapi Tingkah kami Yang terkadang Membuat Jengkel Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami sadar betul Bahwa kami Tidak mampu Mencari yang Sempurna Paling tidak Berikan kami Kesabaran Dan rasa syukur Untuk saling menerima Antar pasangan Ya Allah Begitupun Hadirkan rasa syukur Dan sabar Kepada suami Yang tetap pasangan Kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadikanlah Suami kami Anak cucu kami Kurota Ayun Bukan hanya Enak Dipandang Mata kami Tapi juga Menyejukkan Hati kami Ya Allah Sekiranya Terjadi Pertengkaran Dalam rumah Tangga Kuatkan kami Ya Allah Mampukan kami Menghadapi Masalah Ya Allah Dan Tumbuhkanlah Rasa Cinta Yang lebih Besar Lagi Antara Suami Dengan Istri Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadikanlah Anak cucu Keturunan kami Anak yang Solih Dan Solih Anak-anak Yang Senantiasa Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dan Anak-anak Yang Sukses Bukan Hanya Di Dunia Tapi Juga Akhirat Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kumpulkanlah Kami Di Surga Nanti Ya Allah Sebagaimana Engkau Kumpulkan Kami Di Masjid An-Nabawi Pada Pagi Hari Ini Ya Allah Andai Kata Di Antara Kami Ada Yang Masuk Surga Dan Sebagian Lagi Masuk Neraka Ya Allah Dengan Karunia Dan Rahmat Tariklah Kami Ya Allah Untuk Bisa Masuk Surga Bersama Sama Karena Pada Pagi Hari Ini Menjadi Saksi Untuk Kami Bahwa Kami Belajar Bersama Ya Allah Kami Menuntut Ilmu Bersama Ya Allah Kami Bertekad Untuk Memperbaiki Diri Kami Bersama Sama Jangan Engkau Berikan Sebagian Dari Kami Itu Tempat Kami Neraka Ya Allah Tapi Kumpulkan Kami Mudahkan Kami Untuk Saling Bersapa Nanti Kelak Di Syurgamu Ya Allah Begitupun Ya Allah Kumpulkan Kami Dengan Suami Kami Orang Tua Kami Anak Cucu Keturunan Kami Dan Saudara Saudara Kami Bukan Hanya Berkumpul Makan Di Rumah Kami Bukan Hanya Berkumpul Menonton TV Bersama Bukan Hanya Berkumpul Untuk Healing Terimalah Segala Permintaan Baik Kami Ya Allah Kabulkan Ya Allah Tanpa Limit Atau Batas Apapun Ya Allah Ya Hayu Ya Qiyum Birah Matikan Astaghis Ya Hayu Ya Qiyum Birah Matikan Astaghis Ya Hayu Ya Qiyum Birah Matikan Astaghis Ya Mughi Suagisna Ya Mughi Suagisna Ya Mughi Suagisna Faghufirlana Dunubana Rabbana Atina Mila Dunka Rahmata Wahai Lana Amrina Roshada Rabbana Adina Fiddun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassan Tawakina Adab Anar Bifadlika Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassifun Wassalamun Alal Mursalina Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladina An'amta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Walad Dallin Rabbana Fillana Wali Walidaina Amin Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan InsyaAllah Panjang umur Sampai ke bulan Ramadan Semuanya InsyaAllah Kalau Allah Berkenan Kita silaturahim Di lain waktu Mudah-mudahan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kami tutup Akan ada pengumuman Pemenang giveaway Yang akan Saya bacakan Akunnya Silahkan teman-teman Dengarkan akunnya Yang akan saya bacakan Adindayuvitalestari Underscore 17 Ya nanti boleh Pemenang giveaway Dan Tadi yang sudah menanya Boleh nanti ambil Goodie bagnya Di meja registrasi Yang kedua Adrmala 1607 Ada orangnya Yang ketiga Adrria Underscore Magdalena Ada Oh Nanti Pemenang giveaway Bisa langsung ambil Di meja registrasi Ya teman-teman Tantangan hidup Setelah menikah Akan banyak Menguras Kepayahan fisik Dan hati Akan ada Fase tangis Dan kecewa Yang harus dijalani Karena inilah Lazimnya cinta Di dunia Pernikahan Adalah ibadah Terlama Untuk menempuhnya Kau harus banyak Menyiapkan perbekalan Terutama Ilmu agama Agar bisa Bersama-sama Di syurga Alhamdulillah Rangkaian acara Kajian pada hari ini Telah terlaksana Dengan baik Kami dari Majelis ta'lim Muslimat An-Nabawi Mengucapkan Jazakumullah Khair Kasiran Kepada Ustazah Syifa Yang telah berkenan Memberikan ilmunya Kepada kita semua Dan juga Kepada media Sponsor Yang mendukung Terlaksananya Kajian pada hari ini Yaitu kepada M.P.M.P. Almira Hafiz Akikah Wardah Anandara Juga media partner Yang membantu Mempublikasikan Kajian pada hari ini Ngaji Kui Kajian Komunitas HST Hijab Syari Tanggerang Terima kasih Kami sampaikan juga Untuk komunitas Samata Yang telah Bersinergi Dalam kajian Hari ini Jazakumullah Khairan Kasiran Kepada Teman-teman Yang telah Meluangkan Waktu untuk hadir Di Masjid Annabawi Saya Selaku MC Mewakili Panitia Mohon maaf Jika ada Salah kata Atau kalimat Yang kurang Berkenan Di hati Teman-teman Sekalian Jika ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan jika ada Salah Datangnya Dari saya Pribadi Kurang lebihnya Mohon maaf Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk para pengurus Dan panitia Dimohon Terima kasih Selamat menikmati